Oke, halo semua, selamat siang nih. Gimana kabarnya teman-teman? Nah, pengajar kita udah ada yang penuhnya nih, satu, Bang Alpian. Oh, halo Bang Savio. Oke nih, halo semua, selamat datang nih di responsi live hymdi buat OAS kita. Nah, pada hari ini, kita tuh responsi bakal ngebahas mata kuliah kalkulus nih guys. Dimana kemarin kan kita udah nyebarin form buat kalian isi mengenai kebingungan kalian nih. Mengenai mata kuliah kalkulus kita ini. Nah, dan setelah kita lihat-lihat nih, ternyata lumayan banyak juga nih yang masih bingung. Mata kuliah, pelajaran-pelajaran seperti AVL, HIP, HES, dan TRICE. Dan juga gerab yang dijikstra. Oleh karena itu, pada hari ini, pengajar-pengajar kita tuh bakal membahas nih mengenai materi-materi tersebut. Nah, itu ada Bang Rafael juga. Hari ini materi bakal dibawain oleh pengajar pertama kita, yaitu adalah Alfian. Lalu, di... Ada semuanya. Nah, itu dia Bang Alfian. Lalu akan dilanjutkan oleh Babang Juan. Dan yang terakhir, gerab akan dibawakan oleh Bang Rafael di sini. Dan mungkin kalau kalian masih mau memperdalami lagi nih materi yang telah diajarin hari ini, kalian bisa nih nonton responsi. Himti yang sudah dividiokan. Kalian bisa nonton itu di channel YouTube Himti. Jadi, Himti Binus Bandung. Nah, di situ udah lengkap sih Bang. Oke, kalau begitu saya persilahkan nih untuk Alfian memulai materinya. Semangat Bang Alfian. Selamat responsi semua. Oke, makasih ya Stanley. Oke, materi pertama akan dimulai dengan AVL dulu ya. Oke, jadi langsung ke share screennya dulu ya. Nah, aku mulai dari teorinya dulu ya. Si Alfian itu apa. Nah, sejauh ini pada paham nggak yang namanya itu BST atau Binary Search Tree dulu? Masih pada paham nggak sama itu? Soalnya ini kersial kali ya, pada masih butuh. Sama apa? Binary Search Tree itu. Oh, masih paham. Stephen, ada lagi yang... Agak paham. Oke. Oke, oke, oke ya. Nah, kalau gitu langsung mulai dulu ya ke teorinya. Nah, BST itu atau Binary Search Tree adalah tree ya. Yang dia itu bentuknya seperti pohon yang terbalik. Kalau biasanya pohon itu mulai dari akiran dulu, terus nanti naik, naik, naik gitu kan. Naik ke atas gitu. Nah, kalau ini dia kebalik. Jadi, dimulainya dari root-nya dulu atau si akarnya ya. Nanti ada angka-angka yang mulai masuk gitu. Mulai ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Ini yang binary-nya ya. Binary itu jadi hanya dua aja di situ maksudnya. Nah, kalau binary search stringnya itu, itu dia nilai-nilai yang paling besarnya itu ada di sebelah kanan, sama yang nilai sebelah kirinya itu adalah yang nilai lebih kecilnya itu. Nah, jadi maksudnya gimana? Yang pertama misalnya nilainya adalah 12. Ya kan? Oh, kebesaran. Kalau misalnya menambahin angka misalnya 3 atau angka apapun itu yang lebih kecil dari 12, itu masuknya adalah ke sebelah kiri gitu. Nah, ke sebelah kiri. Jadi, misalnya 3 nih aku masukin. Nah, ke kiri. Kalau misalnya aku mau masukin angka 15 atau lebih besar dari angka si root-nya ini, yang si root pada kali ini ya. Si ini. Misalnya 15 ya. Maka maksudnya akan ke sebelah kanan. Begitu binary search string itu. Kurang lebihnya. Nah, dia berlaku juga nanti ke semua-semuanya itu. Jadi, kalau misalnya aku mau masukin 16, nanti lebih besar dari 12, oke. Ke kanan, ke 15 sekarang. 16 lebih besar dari 15. Maka ke sebelah kanan lagi. 16. Itu kurang lebih ya. Jadi, begitu kalau binary search string. Nah, sekarang aku langsung mulai ke AFL-nya ya. AFL itu kurang lebih sama kayak binary search string itu sendiri. Di mana kita mulainya seperti angka-angka tadi, yaitu pertama dari 12 dulu ya. Terus nanti ada 3, ada 15. Begitu. Nah, bedanya, dia kalau ada yang tidak seimbang ya. Semisal, dimulai dengan 3 dulu. 3, terus 12, terus 15. Nah, begini. Ya kan? Nah, ini tuh dia tidak balance. Tidak balance itu gimana? Kita ngeliat dari cara menghitung balance faktornya. Nah, menghitung balance faktornya itu dari, kita lihat dulu. Ini ada sudah berapa dia anaknya di sebelah kanan ya sama sebelah kirinya. Nah, dalam bentuk kali ini ya, aku ambilnya si angka 3 dulu ya. Dari root-nya yang aku cek. Aku cek dulu, dia punya anak sebelah kiri enggak? Oh, enggak. Jadi, balance faktornya itu adalah 0 ya. 0. Dikurang dengan balance faktornya itu yang sebelah kanan. Nah, kita lihat aja. Ini ada, aku sih ngeliatnya sebaah sini. Atau kalian bisa lihat dari node-nya juga bisa ya. Jadi, ada 1, 2. Dikurang dengan 2. Sama dengan minus 2 ya kan? Nah, ini artinya tidak balance. Nah, balance itu gimana harusnya? Dia paling minimal sama paling maksimal yang dianggap balance itu adalah 1 atau enggak minus 1. Nah, paling maksimal ya, sama minimal ya. Jadi, maksimal hanyalah 1, minimalnya itu minus 1. Lebih dari 1 atau lebih kecil dari minus 1, itu dianggap tidak balance atau tidak apa? Ya, tidak balance. Atau sih apa bahasa Indonesia-nya. Nah, begitu. Nah, di AVL-3 itu sendiri ada bermacam-macam rotasi ya sama kondisinya masing-masing. Ini kondisi yang pertama yang jika harus dirotasi itu nanti. Jadi, aku sediain dulu ya rotasi-rotasinya. Seperti 15, terus 12 sama 3 nih misalnya. Sama ada lagi yang misalnya 12, 15 sama lebih besar 14, 13 saja. Nah, seperti ini contohnya. Dan ada lagi, satu lagi. Cuman enggak cukup takutnya di sini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ketemu yang tidak balance seperti ini ya? Yang kita lakukan adalah rotasi. Misalnya yang pertama ya, yang si ini dulu ya. Ini adalah kita melakukan rotasi ke kiri ya. Jadi, dia itu, walaupun katanya itu adalah rotasi ya, kata-katanya. Tapi cuman kalau dilihat cuman segini aja, dia cuman digeser ke kiri aja gitu. Nah, jadi hasilnya nanti, jadi kurang lebih 12, 15 sama berapa tadi angkanya? Oke, 3. Jadi bisa dilihat kan, dari 3, 12 sama 15, kegeser dikit gitu, ke sebelah kiri. Jadi, 3, 12 sama 15, gitu. Nah, itu dari yang rotasi ke kirinya. Nah, terus ada rotasi ke kanan. Yang semisalnya itu adalah si ini nih, yang dia ke kiri semua full gitu. Ada tiga platennya ya, si ini tuh. Ini, sorry, tiba-tiba jadi hitam. Nah, yang kita lakukan, kebalikan dari yang rotasi kiri tadi itu. Kita geser dikit aja ke kanan gitu. Nah, jadi bentuknya itu nanti adalah 12, 15 sama 3 ya, dari sini tuh. Nah, jadi yang dari 3, 12, 15, kita geser dikit aja gitu. Jadi, 3, 12 sama 15. Yang seperti ini gitu, 3, 12, 15. Nah, oke ya. Sama, nanti ada kondisi yang double rotation. Yang rotasi itu 2 kali. Nah, sejauh ini, yang sama left dan right rotation, pada paham nggak sama balance factor itu sendiri? Kalau ada yang mau tanyakan dulu gitu. Bagaimana guys? Pada paham nggak nih? Oh, pada paham. Oke. Nah, ada lagi? Ada lagi? Wah, kalau nggak paham, ditanya aja langsung nih ke babang alpian. Gakul dia. Cuman di sini aja. Oke. Oke, ya. Pada paham ya? Oke, sekarang kita masuk yang ke 2 rotasi. Nah, jadi misalnya, kayak angka yang tadi ya. Ada 12, terus 15, sama angka misalnya 13 ya. Jadi, 12 di awal, terus 15 ke kanan. 13 lebih besar dari 12, lebih kecil dari 15, maka kiri gitu. Jadi, kenapa ini bisa terjadinya gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau begini? Dua rotasi itu di mana? Nah, kalau secara gambaran aja, kita bisa langsung ubah bentuknya. Seperti ini ya. Dari 12, 15, 15, 15, 13. Jadi, 12, terus 15, sama 13, sama 15 gitu ya. Jadi, dia 13 sama 15 itu ditukar posisinya. Kayak diubah posisinya dari 13 yang ada di sini. Di sini, ke yang tengahnya, di tri yang ini, 15. Jadi, anak kanan si 13-nya gitu. Nah, ini rotasi pertamanya. Dari tengahnya dulu ya. Jadi, dihitung dari si 15-nya ini, dan 13. Nah, baru kita rotasi lagi ke kiri gitu. Kan tadi, dia itu ke kanan ya. Jadi, kita rotasi ke kiri. Jadinya, 13, 15, sama 12, begitu. Nah, ini dia jadinya. 13, 12, 15. Ya, betul. Nah, ini adalah rotasi right-left ya. Jadi, pertama kita ke kanan dulu. Ini ke kanan dulu. Terus, baru kita ke kiri. Ke kiri. Nah, tuh. Itu yang rotasi, double rotation yang pertama kondisinya. Nah, satu lagi ada yang kebalikan dari si angka ini gitu. Nah, gimana? Angkanya misalnya 15, terus 13, sama lebih kecil dan lebih besar. Nah, 14. Nah, begini. Eh, 14. Nah. Nah, 14 ya, begini. Nah, ini rotasinya harusnya gimana nih? Kalau kita lihat, ini dia balance factor yang lebihnya itu di sebelah kiri. Jadi, apa? Ini kehitung, ini kehitung gitu. Jadi, 2 kurang 0, 2. Masih lebih besar dari 1. Jadi, yang kita lakukan adalah rotasi dulu ke kiri. 12 sama 13, eh, 14 sama 13 ke kiri dulu. Nah, jadi hasilnya nanti 15, terus 14 sama 13, ya. Diubah lagi menjadi ke rotasi ke kanan. Jadinya 14, 15 sama 13. Nah, begitu. Kurang lebih. Nah, apa yang terjadi kalau, apa yang harus dilakukan kalau misalnya pada punya anak-anaknya gitu. Kayak misalnya, ya. Semisalnya aja. Terhitung. Nah, semisalnya si 14 ini punya anak. Dia punya A. Si 13 punya B sama C gitu. Nah, kalau si 13 mah ini nggak apa-apa. C sama B ini masih tetap. Nah, apa yang terjadi kalau si 14 ini punya anaknya, ya kan? Apa yang harus dilakukan. Nah, A-nya itu yang dari kanannya si 14, kita ubah ke kirinya si 15. Jadi, root yang tadinya itu adalah root yang si 15 ini, sekarang mempunyai anak sebelah kiri. Jadi, punya si A. Nah, begitu. Jadi, kayak kita anggapannya itu si A-nya itu harus tetap ada di tengah lah gitu. Kalau dari penglihatan kita gitu. Dia tetap di tengah lah gitu kan, kurang lebih. Tetap di tengahnya di sini. Gitu maksud aku. Nah, gitu. Makanya dia dipindahin. Sama berlaku juga kalau yang dirotasi-rotasi lainnya gitu. Disesuaikan. Yang misalnya di sini ya. Misalnya apa ya, ini yang punya anaknya. Oh ya, ini 15 punya anak atau apa ya, anak yang punya anak. Kalau misalnya ada punya anak pun begitu gitu. Yang penting kayak ngeliat tengah-tengahnya aja gitu. Seperti ini. Ada tadi A kan? Di apa? Anggaplah tengahnya. Nah, gini. Tuh. Anggapnya sih dari situ ya. Kalau aku. Nah, baru nanti dari sini juga gitu. Nah, sejauh ini paham nggak sama yang left-right dan right-left rotation? Ayo, ayo. Gimana nih? Kepada ada yang mau ditanyakan dulu? Atau gimana? Oke, lanjut ya. Nah, ini sejauh yang teorinya AVL itu. Nah, sekarang aku langsung masuk kodingan ya. Ini, aku sarankan sih pada ngikutin juga ya, waktu di kodingannya. Biar nanti makin paham. Karena sambil mengikutin, sambil mengikut berpikir gitu. Ya. Oke. Jadi, langsung mulai dulu ya. Dari AVL. Nah, sekalian ntar jaga-jaga takutnya ada yang ketinggalan nanti. Nah. Sebentar, sebentar. Nyiapin dulu. Nah. Apa aja nih yang kita perlukan untuk membuat kodingan si AVL training? Nah, yang kita butuhkan di C itu pasti ada input scdio ya. scdio.h. Nah, ini datasinya ya. Atau Iostream kalau di CPP gitu. Nah. Terus, kita memerlukan juga stdlib ya. .h sama... Iya, kayaknya itu aja. Cuman 2 input aja gitu. Soalnya, kenapa kita perlu stdlib? Itu karena nanti ada pakai melok-meloknya gitu. Untuk ngebuat nodenya gitu. Aku buatin int-minnya dulu ya. Return 0. Nah. Nah, sebelum mulai, untuk membuat AVL training-nya, kita harus membuat beberapa hal dulu. Yang pertama adalah si stroke-nya itu dulu. Si stroke nodenya ya, misalnya. Apa aja isinya? Yang pertama adalah nilainya. Si key nodenya itu, atau bisa juga diganti key ya ini. Terus, ada height-nya ya. Tingginya itu, si tinggi nodenya. Nodenya, kalau tadi kan aku nggak menyukin kan, ini tuh berapa tingginya itu. Nah. Ini ya, tingginya itu, si 15 ini adalah 1, 2, 3 gitu. Dan si 13 ini 2, 14 ini 1 gitu. Jadi, paling bawah itu, dianggap itu 1 gitu. Ya, paling atas ya, ngitung sendiri gitu. Jadi, 1, 2, 3 gitu. Ya udah, 3 sini, 15 ini, tingginya. Begitu. Ya, jadi kita perlu si tingginya itu, karena untuk menghitung balance factor-nya itu nanti. Nah, sama ada stroke nodenya lagi untuk pointer ke left, sama si right-nya. Nah, ini kita pasti ada ya, pasti ada yang namanya left sama right. Ini konsepnya kurang lebih ada memasukin implementasi dari linked list itu sendiri, atau lebih dapatnya double linked list. Nah, gitu ya, kalau untuk stroke nodenya ya. Nah, terus kita ada, butuh beberapa function lagi. Ini aku pisahin ya, buat komen panjang aja untuk pemisahnya gitu nanti. Tinggin kayak satu lagi ya. Nah, apa yang kita butuhkan di function-functionnya itu? Pertama adalah function untuk membuat nodenya itu, yaitu make node ya. Aku pakai nama function-nya. Terus nilainya adalah key untuk di parameter. Terus ada integer max untuk menghitung, untuk mencari yang mana sih angka yang lebih maksimum gitu. Dari dua angka, yaitu A sama B gitu. Terus ada lagi untuk get height ya. Get height. Kenapa masih memerlukan get height ini? Nanti akan di, lebih jelasnya gitu ya. Parameternya adalah si nodenya itu sendiri. Sama get balance-nya. Balance factor-nya ya. Atau get BF atau get balance factor bisa. Cuma aku get balance aja namanya. Parameternya berisi nodenya juga. Nah, ini yang pasti kita perlukan. Kalau untuk ngebuat pengecekan ya sama pembuatan nodenya. Nah, sebenarnya ada lagi. Tapi kayaknya sekalian buat aja lah. Nah, satu lagi. Satu atau dua lagi. Oh, dua lagi ya function-nya. Satu adalah function update tree ya. Eh, update height sorry. Update height untuk mengubah atau menghitung kembali si tinggi tree-nya itu. Ya, nantinya itu. Soalnya kita biar jadi, apa? Si 14 ini kan dianggap 1. Si 13 ini dianggap 2. Sama 15 ini 3 gitu height-nya. Itu gimana gitu-ngitungnya. Nanti kita perlu di update height gitu. Function itu ya. Sama satu function lagi namanya adalah stroke node pointer rebalance tree ya. Untuk ngebalance ulang kembali si tree-nya. Nodenya di parameternya. Atau bisa juga root sih. Biar lebih jelas lagi. Sama si key-nya yang nanti bakal ditambahin ya. Nah, ini yang kita perlukan dulu. Sejak ini ada yang ketinggalan. Kalau misalnya mau ngikutin. Ini cuma aku sarankan aja untuk ngikutin biar makin paham. Oke, aman. Nggak ada yang ketinggalan kan? Nah, kita mulai dulu dari make note-nya ini. Untuk pembuatan node-nya ya. Biar nanti kita mudah aja gitu buat. Makanya di sini gitu buatnya. Nah, pertama yang sudah pasnya. Kita nge-mallock dulu node-nya itu. Kita buat stroke node pointer. Terus variable name-nya itu si node ya. Baru kita pakai mallock. Pasti begini ya. Awalannya. Stroke node pointer, mallock, size of si stroke node-nya. Ini jangan salah ya di sini ya. Jangan stroke node pointer, tapi hanya stroke node aja gitu. Nah, setelah itu kita node. Masukin ke key-nya. Kita kasih nilainya. Terus height-nya 1 ya. Kan tadi kita bisa lihat ya. Kalau yang paling pertama itu pasti misalnya 14 ini. Yaitu 1 paling kecil gitu. Nah, 1. Terus left sama right-nya sama dengan 0. Baru kita return si node-nya. Kalau sudah buat make node-nya, Baru kita buat function untuk si max-nya ini. Ini gampang ya harusnya. Kita tinggal ngecek aja apakah A lebih besar dari B. Kalau iya, return A aja. Else ya, kalau misalnya kurang dari si B itu yang lebih besar. Maka kita return B-nya. Nah. Itu aja kalau max. Yang height, balance sama update height ini, sama rebalance, ini yang nanti ya akan dibuatnya. Kita buatnya yang untuk si height sama balance dulu. Nah, si get height-nya, kita cek dulu apakah node-nya itu kosong. Kalau kosong, kita keluarin angka 0. Dan kalau tidak kosong, kita keluarin si node itu. Nah, di sini kita butuhnya. Nanti kita nggak mau kan. Kalau mau setiap kali mau ngecek tingginya itu, kita perlu if node-nya 0, baru nanti 0. Kalau ada, baru kita return height-nya gitu. Jadi nanti ada kemungkinan di mana kita bakal bertemu dengan node yang 0. Sama juga di get balance-nya. Jadi, if node sama ngecek 0, return 0 ya. Kalau misalnya tidak 0 atau tidak kosong, kita ngambil si balance-nya. Yaitu node... Nah, di sini kita pakai get height-nya. Get height si node left-nya dikurang dengan get height node right-nya. Karena nanti untuk mengecek balance-nya itu kita di tinggi dari kiri sama tinggi dari kanan, kita kurangin gitu. Nah, gitu untuk mengecek-nya nantinya gitu. Nah, itu dulu yang kita perlukan. Nah, di sini, ini aku biarin kosong nanti untuk rotasi-rotasi ada di sini. Nah, di sini adalah function insert-nya. Void insert aja ya. Insert key-nya mau apa. Nah, sama nanti ada function untuk print-nya ya. Kita pakai pre-print order ya. Oh, pre-order ya. Pre-order, print ya. Kita pakai yang metode pre-order aja. Nah, itu nanti. Harusnya sih ini pakai node juga. Permeter-nya. Nah, di insert-nya apa yang kita masukin. Oh, sejauh yang tadi pada ada yang ketinggalan nggak? Yang get height sama balance-nya itu, sama max-nya, sama pembuatan make note-nya gitu. Ada yang ketinggalan nggak? Sejauh ini dulu. Bentar, Bang. Oke. Siap, siap. Siap, Bang? Jadi, ini adalah make note-nya. Ini max-nya untuk mengecek maksimum-minimumnya. Kita ambil yang maksimumnya, maksudnya itu di sini. Di function max-nya itu. Kalau height, ini untuk biar nanti singkat aja pengambilan height-nya. Sama balance-nya juga. Kan jadi lebih singkat, kita nggak harus kurang-kurangin lagi gitu. Biar langsung gas aja gitu. Pakainya. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, udah belum? Atau masih belum? Oke. Yang lain gimana? Pada aman? Oke, aman. Oh, aman, aman, aman. Siap, siap, siap. Oke. Nah, kita di insert-nya dulu aja. Nah, di insert key-nya ini. Harusnya ini bukan void ya. Setelah dia stroke node pointer, salah. Sama di sini ada stroke node pointer si root-nya. Jadi kita nanti pakai recursive gitu ya. Nah, di insert-nya, kita ngecek dulu apakah si root-nya itu kosong. Kalau kosong, kita balikkan nilai si make node-nya. Pakai function make node-nya itu untuk ngebuat node-nya, si key ya, isinya. Nanti kan kita cara pemakaiannya itu kurang lebih begini nih. Stroke misalnya node pointer si root-nya sama dengan null asli-nya. Nah, si root sama dengan insert root-nya itu sendiri sama key-nya itu berapa. Misalnya si 12, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kosong, kan nanti bakal di-return pembuatan node barunya langsung dimasukin gitu ke root-nya. Begitu. Nah, setelah itu, kalau misalnya nggak kosong, pasti ini ke-skip gitu. Nah, jadi sekarang kita tinggal melakukan pengecekan aja ya. Yang di mana pakai binary structure itu. Kita ngecek dulu apakah si key-nya itu lebih besar dari key si root-nya itu. Jika iya, pasti ke kanan, ya kan? Kalau lebih besar itu key-nya. Nah, jadi kita pakai root, si write-nya. Nah, kita recursive di sini. Insert si root-nya itu kita isi apa, si write-nya. Siapa tahu nanti bakal ke, apa, kalau misalnya kosong, yaudah. Root write-nya itu jadi di situ gitu. Masuk yang barunya sama key-nya gitu. Udah. Yang kalau dia lebih besar. Kalau yang lebih kecil, pasti dia lebih masuknya ke sebelah kiri. Jadi, if key ukuran dari root key, maka root ini kebalikan dari yang, kalau lebih besar dari root key ya. Pakai root left, sementeran insert root left key. Nah, gitu. Jadi, kalau lebih besar, maka kita gunakan root right-nya. Kalau lebih kecil, kita gunakan si root left-nya itu. Nah, kalau sama, ya. Kalau sama, pasti LC ini pasti sama ya. Nah, kita skip ya. Nggak, kita masukin gitu. Kita di sini tuh nggak ngebolehin. Tapi kalau misalnya mau ngebolehin, saran aku sih standarnya ya sebenarnya ini. Ngeikutin di sini taruhnya tuh. Jika kurang sama dengan dari root key, maka dia insert left gitu kalau misalnya sama. Tapi di sini aku nggak bakal sama ya. Nggak ngebolehin yang sama. Gitu. Nah. Oke ya. Nah, kalau sudah selesai, ini harusnya bukan return. Harusnya return. Oh, nggak. Nggak usah dimasukin aja kalau misalnya. Nggak apa, kalau sama ya. Harusnya. Gitu. Nah, setelah selesai root right sama root left-nya, kita return lagi si root-nya. Kita kebalikan. Ya, takutnya nanti kalau nggak di-return malah jadi aneh nanti. Nggak ada nilai ya si root-nya itu. Nah. Jadi ini di BST-nya dulu ya. Nah, kita coba print dulu ya. Kita tes dulu. If si nodenya sama dengan sama dengan 0, maka return aja atau di-skip ya. Jika tidak, maka kita bakal printf si key-nya. Node key. Sama. Kita recursive pre-order print si node yang left-nya dulu, baru write-nya dulu. Kalau pre-order gini, kalau in order itu dia di tengah, printf-nya. Kalau apa ya satunya lagi? Order yang satunya lagi gitu. Post, Pak. Ya, yang apa? Oh, post-order ya? Oh, ya. Kalau post-order di setelahnya gitu. Nah, ini pre-order ya. Lupa-lupa, lupa. Sorry. Nah, jadi kita coba insert dulu ya. aku nge-book buat 3 insert ya. Yang gimana ya, anaknya? Yang tadi aja lah, yang paling gampang tadi. Gimana ya? C, anaknya 12, terus 15, 15, 15, sama 18. Coba aja lah, ini. Coba gitu. Jadi aku masukin 12, 15, 18. Coba ya. 12, 15, sama 18. Baru kita pre-order print si root-nya aja. Bakal rekursif nanti, ulang-ulang terus. Nah, coba kita jalankan. Dan hasilnya itu adalah 12, 15, 18 ya. Udah pas ya. Kan 12 dulu, 15, baru 18. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah di balance kembalinya itu. Sejauh ini. Sejauh ini ada yang bingung dulu nggak? Atau ada yang ketinggalan? Ada yang masih bingung? Aman? Aman bro? Oke, siap bro. Oke ya. Nah, sekarang kita memerlukan si rebalance-nya ya. Artinya kalau gitu, sisanya. Kapan kita pakai rebalance-nya? Di sini. Itu kita tinggal root sama dengan rebalance-free si root-nya. Si root yang ada di parameter ini sama key-nya. Nah, nanti kita bakal isi si rebalance-nya ya. Ini kayaknya harusnya rebalance-nya jangan ditaruh di atas ya. Harusnya di bawah. Harusnya di bawah sini. Ini sebenarnya ada yang ketinggalan ya. Kalau kita sudah insert, pasti kita harusnya itu nge-update si height-nya. Jadi tadi udah 12, 15, 18, tapi height-nya pada masih satu semua. Kalau misalnya belum di-update masih satu, satu, satu. Padahal ini harusnya 3, 2, 1, ya kan height-nya. Nah, sekarang kita update dulu height-nya. Nah, itu pakai si update height si root-nya. Kita isi dulu si update height-nya. Jadi ada rebalance sama update height. Nah, kita lihat dulu update height-nya. Anggap aja ada ya. Atau kalau misalnya mau nge-cek nggak adanya, bisa aja. Kayak if node sama dengan 0. Kita skip aja langsung. Nah, kalau nggak kosong, di sini kita mulai update-nya. Nah, cara update-nya gimana? Kita ambil si node-nya, height, sama dengan diubah. Kita pakai function max. Kita jadi mengambil angka yang paling tertinggi gitu. Jadi, semisalnya dari tree yang ini, yang paling besar itu di sebelah kiri. Jadi ada 10, 5, 3. Nah, ini kan lebih panjang kan di sebelah kiri. Makanya height-nya itu harusnya ngikutin yang dari sebelah kirinya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 harusnya height-nya, bukan 3. Sedangkan ini 3, ini harusnya nggak usah diikutin ya nantinya. Jadi, ini height-nya hanyalah 2 sama 1, ngikutin dari isinya aja. 1, dan ini adalah 3, 2, dan 1. Biar ngikut. Jadi, makanya kita perlu maksimumnya. Nah, maksimum antara apa? Antara height yang sebelah kiri, node left-nya, sama height sebelah kanannya. Ditambah 1. Jadi, antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, yang mana yang paling tinggi, baru ditambah 1. Kalau misalnya antara yang kiri sama kanan aja, itu nanti misalnya ya, ngambil contoh yang tadi, kalau misalnya yang kiri sama kanan, kiri sama kanan ini, yang kiri paling besar 3, yaudah, nanti jadi 3 aja gitu. Nah, tambah 1-nya itu biar jadi 4-nya itu. Ditambah 1 jadinya. Jadinya 4. Nah, gitu. Nah, itu untuk update height-nya itu. Baru nanti ikut ke update root-nya. Nah, sekarang tinggal rebalance-nya. Nah, di sini yang overkill. Jadi, pertama kita cek dulu apakah si root-nya itu kosong. Eh, nggak usah cek aja lah. Langsung aja. Kita cek dulu. Eh, kita ambil aja balance-nya. Si in balance dari root-nya. Get balance. Tadi udah pada keisi kan, function balance-nya. Baru kita cek. Nah, kita lihat kondisi-kondisi yang ada dari FL-nya itu kalau yang nggak balance. Pertama yang ke kanan semua, yang ke kiri semua, sama yang agak gimana gitu. Jadi, A, B, C aja dulu. Sama ada A, B sama C. Terus ada A, B sama C. Sama A, B sama C. Nah, gitu kan adanya. Jadi, ada empat kondisi. Kita lihat ini balance-nya berapa yang di kanan ini. Aku pakai yang warna merah aja dulu. Si warna merah, Pak A, B, C. Kirinya itu adalah 0, dikurang 1, 2. 1, 2. Jadi, min 2. Jadi, dia minus ya di sini. Sedangkan ini, kirinya itu lebih besar. Jadi, 2. Sama kanannya itu 0. 2 kurang 0, 2. Di sini juga, A, B, dan C. Dari A yang hitung ya. Balance faktornya. 1 dan 2. Yaudah, jadi 2. 2. Nah, di sini juga. 1, 2. 0 kurang 2. Min 2. Nah, gitu. Jadi, di sini ada min 2, min 2 sama 2, 2 gitu ya. Nah, kita gunakan aja itu. Nah, siapa tahu bisa apa itu namanya? Lebih besar ya. Jadi, kita pakai yang lebih besar atau lebih kecil dari 1 aja. Atau, sorry, min 1. Tuh. Nah, jadi, kita cek dulu. Apakah balance-nya itu? Pertama, kita maunya yang left rotation aja loh ya. Yang min 2 ini. Nah, jika balance itu kurang dari min 1, dan dari root write-nya, key-nya lebih besar dari key-nya. Nah, jadi kok ada cek tambahan ini? Ya kan? Kok ada cek tambahan si root write key lebih besar dari key-nya? Nah, kan andaikan tadi kita dari si ini aja ya. Dari si yang paling kanan atas ini ya. Nah. Aslinya ada cuma ada A sama B. Nah, kita mau tambahin C. C ada di sebelah kanan B itu karena dia lebih besar dari B. Artinya, kita masukin ke kanan. Nah, jadi kita ngecek dari root-nya yang kanannya itu si B ya. Makanya itu apa? Apa itu namanya? Root write. Key-nya si B-nya itu lebih besar dari key. Lebih besar dari C-nya atau key-nya. Ya udah, betul. Artinya ke kanan. jadi full kanan semua. Nah, kalau sudah kecek ya. Kita bisa ngelakuin rotasinya. Nah, rotasinya itu yang di sini kita mulai beraksi. Kawan-kawannya. Stroke node pointer ini bakal nge-return lagi ya. Write rotate dari root-nya kayak etral kecil. Nah, jadi lebih besar. Nah, write eh tadi apa? Oh, left rotate deh. Left, 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 left. Abang-abang. Nah, left rotate. Apa aja yang kita butuh? Yang pertama adalah root barunya. New root. Kita panggil namanya. New root-nya pasti adalah sebelah kanan. Sebelah kanan sih kok salah drag. Dari A, B, C yang paling jadi new root-nya adalah B-nya kan. Karena nanti digeser. Jadi, B kita ambil ya. Si root ke write-nya. Sama ada satu lagi nih yang kita butuhkan. Nah, itu adalah si temporary-nya. Temporary-nya itu siapa? Adalah si new root si left-nya. Nah, kenapa kita butuh si anak-anak si B-nya ini. Yang anak sebelah kiri-nya. Kenapa kita butuh ini? Kalau kita lihat dari yang hanya visualisasi, kita hanya geser aja. Nah, aslinya kita hanya memindah-indahkan koneksi. Jadi, disini aku buat lagi prosesnya. Jadi, semisal ada ini gagah-gagah takutnya ada apa. Oke. Jadi, ada A, E. A, B, sama C. Ya kan? Nah, andaikan disini ada punya anak ya. Walaupun ada yang mungkin nggak masuk akal bisa terjadinya. Si A punya anak P, Q, R, sama S. Nah, andaikan punya anak gitu. Nah, apa yang terjadi gitu? Kita lihat lagi prosesnya yang terjadinya. Jadinya nanti adalah B, C, A. Ya kan? Hasil nanti karena rotate ke kiri. Nah, A-nya itu tetap punya anaknya itu, si P. C itu tetap juga. Ada R, ada S juga. Nah, yang jadi pertanyaan itu si Q-nya. Ingat ya tadi, Q itu ada di tengah. Jadi, ikutin aja tengahnya gitu. Nah, karena dia sudah nggak ada bisa di anak kirinya B ya, karena sekarang anak kirinya B itu adalah si A. Nah, kita pindahin Q-nya itu ke sebelah kanannya si A. Jadi, Q-nya ini. Nah, makanya kita sekarang perlu si Q-nya itu. Kita mau nyimpen biar nanti kita koneksiin lagi ke root-nya itu. Begitu. Nah, ya, jadi begitu. Kenapa kita perlu si tap-nya, si tap-nya itu. ini yang dianggap sebagai temp ya, si Q-nya itu. Nah, setelah dapat, di sini kita mulai ganti-ganti. Nah, tadi root write-nya kan, si A-nya itu anak kanannya diganti dengan temp. Dan new root, si B-nya, anak left-nya itu diganti jadi root. Begitu. Sudah, rotasi sudah dilakukan. Tinggal kita update height-nya. siapa saja yang diupdate height-nya, tingginya itu. Yaitu si root-nya sama new root-nya. Kan ada yang berubah kan tadi itu. Ini pertama update dulu si root-nya sama update si new root-nya. Nah, jadi, kita lihat ya, yang tadi berubah itu adalah si, sebentar, ini ada, kacau. yang tadi A itu letaknya paling atas dan B itu di tengah. Nah, sekarang dia, jadi A itu di bawah, kiri, sama B itu di atas. Jadi, jadi root. Makanya itu saja yang diupdate, height-nya. Yang pastikan yang height-nya si A dulu ya, yang diupdate, atau si root-nya gitu, yang root before atau previous gitu. Biar nanti ini sudah, sudah pasti nilainya berapa, baru nanti si B-nya yang ikut gitu. Nah, gitu. Itu untuk left rotate. Baru tinggal kita return si new root-nya, kan nanti bakal diganti sama rebalance-nya. Nah, kita tes dulu rebalance-nya. Jadi, kita di sini tinggal return si left rotate si root-nya ini. jadi tadi aku masukin 12, 15, 18. Akan ke kanan semua. Harusnya ke kiri jadinya ya. Nah, rebalance-nya sudah ada ya di insert-nya. Setelah update height baru kita rebalance. Nah, tinggal kita tes saja. Ada yang kacau balau. Kenapa nih? root-left. Kan harusnya min 1 kanan. Lebih kecil min 2. Dan lebih besar dari key. Ini habis tuh. Lalu kok begini? Rebalance bentar ya. Kemarin bisa lho. jaga-jaga dulu. Bentar. Oh, oke. Oke, jangan lupa ya kalau misalnya nggak terjadi rebalance-nya kita return root aja soal nanti tadi kan ada root sama dengan rebalance tree. Jadi, kalau nggak dikasih return value-nya makanya nggak bisa. Salah aku tadi. Oke. Itu ya. Nah, jadinya 12, 15, 18. Jadi, pertama adalah 12 sentil kirinya 15 baru 18. Kan harusnya 12 di terakhir. Eh, harusnya 15. 5-an dulu sih harusnya. Bentar. Coba tanpa rebalance dulu. Bentar ya. Takutnya salah. ada yang salah. Pre-order print si class sama write-nya sudah. Sudah betul insert-nya, sudah betul juga arusnya. Update height? Sudah. Kan dia sebentar ya. Max tambah 1. bentar lah. Sekalian cek dulu. Ada yang salah enggak sih? Rotate left root-nya baru near root-nya. Baru nanti kita return near root. Iya. if balance minus 1 dan lebih besar dari key-nya. Oh, ya. Kebalik di sini. Harusnya key lebih besar dari ya. Tadi aku ngeceknya kebalik ya. Ini harusnya tadi apa? C apa? B lebih besar dari C. Ya, enggak akan terjadi kan itu di last root. Harusnya itu C lebih besar dari B. Salah kebalik kondisi ya. Harusnya tolonglah. Oke. Puh. Dah ya. 15, 12, 18. Jadi ya kan yang tadinya 15 eh berapa ya tadi? 12, 15 sama 18 jadinya 15, 12, 18 nah pre-order itu pertama yang di-print terus ke kiri ini di-print habis balik ke 15 balik lagi ke 18 karena yang write-nya print dan hasilnya 15, 12, 18 ya. Nah sejauh ini ada yang enggak paham enggak sama yang tadi selain ada ada kesalahan tadi kondisinya aja. Ada yang masih bingung enggak gitu? Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau ada yang ketinggalan enggak? sorry-sori tadi kesalahan. Kondisinya aja yang tadi yang salah. Gimana? Ada yang masih ketinggalan atau enggak paham enggak? Sejauh ini. Ayo, enggak. Aku nunggu dulu nih. gimana? Pada ada yang mau ada yang ditanyakan enggak? Sejauh ini. Oh, mau ada yang tanya? Apa? Mirza. Mirza. Halo. Atau masih ngetik? Boleh ulang line 74 enggak? Line 74. Si if balance ini ya? Oh, boleh, boleh, boleh. Nah. Pertama tadi kita ambil balance-nya root-nya dulu kan? Yang si diandaikan si 12-nya ambil balance-nya. Nah, di sini ada cek pertama kali if balance kurang dari minus 1 ya kan? Nah, kenapa kurang dari minus 1? Karena left-nya itu kan 0 ya kan? Dari hitungan height-nya si left-nya itu 0. jadi 0 dikurang dengan yang kanannya ada 1 sama 2. Kurang 2. Sama dengan minus 2. Artinya kan lebih kecil dari minus 1 ya kan? Jadi, kita boleh juga kalau misalnya ada terjadi minus 3, minus 4, atau minus yang lebihnya lagi gitu. Siapa tahu terjadi ya kan? Nggak tahu. Nah, itu makanya untuk kondisi left-rotatenya gitu. Nah, terus ada satu kondisi lagi untuk memastikan apakah ada ini betul-betul harus left-rotaten gitu. Nah, kondisinya itu adalah di mana si key-nya yang kita tambahin tadi, kan andai kan di sini tuh adanya cuman 12 sama 15 ya kan? Nah, kita mau tambahin si angka 18. Angka 18 pasti ada di sebelah kanannya si right child-nya si root ya, si 12. si 15 ini. Jadi, 18 itu lebih besar dari 12. Lebih besar juga dari 15. Nah, jadi apakah si key-nya itu, si 18 lebih besar dari 15? Begitu. Baru di situ kita sudah pasti, oh, ini tuh harus left-rotaten gitu. Harus kegeser kiri. Segitu paham Mirza. Alasannya. cukup? Yes, no? Paham, oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau lanjut aja? Soalnya kita masih ada tiga kondisi lagi nih. Oke, lanjut-lanjut. Oke ya. Nah, sekarang kita kondisi untuk right-rotet aja ya. Jadi, else if balance lebih besar dari 1. Nah, kenapa lebih besar dari 1? Lihat ya, kita buat catatan sendiri ya. Ini harus ya. Biar enak kalau mau paham AVL. Nah, ini aku catatannya harusnya begini aja. Ini 1, ini 2, terus ini 3, sama ini 4. Jadi, yang right-rotetnya itu, woy, jelek ya. Nah, ini tuh 2 kan di sini tuh? Karena kirinya itu ada 2, sedangkan kanannya itu 0. Yaudah, jadi 2 kurang 0, 2. Jadi, lebih besar dari 1. Atau mungkin lebih besar dari satunya itu mungkin ada 3, 5, 4, atau lebih-lebihnya lagi. Siapa tahu kan terjadi. Who knows? Nah, makanya itu lebih besar dari satunya. Nah, dan yang lagi, kita tambahin, cek. Apakah key-nya itu lebih kecil dari root left-nya itu si key-nya. Root left-nya itu siapa? Si root-nya itu anggap si A, ya kan? B itu si root left-nya. Apakah si B-nya itu, sorry, si key-nya, si anggapannya kali ini itu si C-nya, lebih besar sama B, Eh, kecil. Sorry, 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 aduh. Kenapa harus lebih kecil? karena kan kita mau ngecek yang full ke kiri semua, gitu. Ya, pastinya lebih kecil semua, gitu. A lebih kecil, B itu lebih kecil dari A, C itu lebih kecil dari B, gitu. Yaudah, jadi ke kiri semua. Makanya itu ceknya yang begitu tuh. Nah, artinya kita tinggal right rotate, ya kan? Kita tinggal copy paste aja sih dari left rotate-nya. Ganti namanya sedikit ya, right rotate. Nah, ini root-nya siapa? Kebalikan juga, B-nya kita ambil, si new root-nya. Yang C ada di sebelah kiri, anak si root-nya, si root barunya. Itu si left-nya. Nah, temp-nya, sama juga si anak kanan si B-nya, yang pasti nanti bakal pindah ke A, gitu. Ya kan? Nanti dari sini misalnya Q, nanti pasti pindahnya ke sini, ke A. Kalau misalnya mau dipindahin. Ini simulasi aja lah, kalian ya. Ini aku hapus ya. Nah, jadi dari A, B, sama C, misalnya punya anak si Q, ini mungkin ada lagi gitu, RS sama ini, mungkin ya, P gitu. Kita tinggal rotate aja jadinya, B, A, sama C gitu kan, harusnya rotate-nya. Kalau dari gambar. Q-nya ini, karena ada di tengah ya, tengah dari antara, maksud gue kayak gini gitu, tengah tuh. Kita harus ikut ke tengah juga. Nah, yaudah, jadi ke kiri gitu. P pun tetap, C pun tetap juga di sini, mana ya, anaknya. Nah, begitu jadinya. Makanya kita butuh Q-nya, ini Q ya, bukan A, Q. Dari situ tuh. Makanya dia ke kanan, nanti kita perlunya, untuk dipindahin ya. Nah, jadi kita ambil si left, dari right-nya. anak kanannya si B ya. Makanya kita ambil yang kanan. Baru tinggal kita gantiin posisinya aja. Si root right-nya, si A-nya, anak kirinya, diganti dengan si anak kanan si B-nya. Baru, yang anak, siapa ya tadi tuh? Anak kanannya, si new root, diganti dengan root. gitu. Jadi dari situ, dari left ya. Tuh, kejauhan. Nah, dari sini, left, ini agak ganggu dikit, bentar. Nah, Q-nya pindah ke A ya kan, dari root left-nya itu, si anak kiri A, gantiin Q, baru B-nya, si new root-nya, anak-anaknya gantiin ke A gitu. Makanya jadi seperti ini gitu. Nah, sudah. Update height sama update, untuk root sama new root-nya, sama ya. Sama new return-nya gitu. Gitu. Nah, kita tinggal balikin si right rotate-nya. Si root-nya yang kita balikin. Nah, gitu. Sejauh ini paham? Yang right rotate-nya. tadi kan baru left rotate sama right rotate. Kondisinya. Mau lanjut? Atau ada yang mau danyakan dulu? Mirza, mungkin mau tanya atau enggak? Aman? Paham? Halo, halo? Oke, aman ya, si Mirza. ada yang lain enggak? Kayak siapa? Leondardo, Andros mungkin? Andros? Atau Stephen Januar? Atau siapa gitu? Enggak ada. Udah aman semua. Oke, aman semua. Nice. Oke ya. Artinya sisa dua kondisi lagi ya. Si double rotation. tinggal kita else if. Ingat ya tadi kalau si apa, kita lihat kamus kita. Kalau left, right, kalau mau eh, sorry, harusnya right, left, itu min ya. Artinya, ceknya tinggal if balance-nya kurang dari min 1. ini berbeda dengan yang tadi, kan kalau tadi itu kita key-nya itu ada sebelah kanan. Kita sekarang cek aja, apakah key-nya itu kurang dari si kanannya itu eh, kebalik, salah. Apakah si c-nya itu ada sebelah kiri? Taunya dari kiri di mana? Dari B sama c-nya, kita cek. Pasti c itu kurang dari B, makanya di kiri gitu. Yaudah, gitu makanya ada pengecekan key kurang dari root right-nya sebelah kanannya key-nya itu kurang dari key-nya itu kurang dari si yang kanannya. C kurang dari kanan, si B, gitu. Dah. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya memang betul gitu, double rotation-nya di mana? Ingat ya, tadi udah kusimulasiin, kita pertama ubah dulu posisinya dari A, B, C-nya kayak gini. Jadi, pertama, A, C sama B dulu, ke kanan dulu, ya kan. Ubahnya dari mana? Dari si B-nya. Gitu. Nah, kita giniin dulu, baru nanti kita bisa rotate left, gitu. Nah, jadi kita gak usah pakai function ya, kali ini. Gimana ya, oh, oke, gak jadi. Jadi tinggal root right-nya sama dengan rotate ke kanan, ya kan, tadi dulu. Right, rotate si root kanannya. Sudah, gitu aja. Kalau yang untuk ke kanannya dulu, yang si tengah-tengahnya, apa? Biar jadi ACB dari ABC-nya. Nah, tinggal nanti tinggal left rotate-nya, ya kan. Nah, sekarang kita left rotate-nya dari root-nya, bukan dari root kanannya lagi. gitu. Nah, jadi tinggal retor, ya. Left rotate si root-nya. Begitu. Nah, itu sih kalau yang dari apa, right-left rotate. Jadi pertama kita right dulu rotate-nya, baru kita left rotate, gitu. Gitu. nah, sekalian nih, kalau misalnya, apa, dia itu yang, apa itu, left, right, rotate, ya, apa, ini yang begini nih. Kan dia, ini 0, terus ini 2, jadi, baru kurang 0, 2. Balance-nya itu pasti lebih besar dari 1. Oke, tinggal if balance-nya lebih besar dari 1, dan key-nya, si C-nya ini, ada sebelah kanan B-nya, tau ya dari mana? B, apa, C-nya itu lebih besar dari B, ya, us. Jadi tinggal, if root, key-nya lebih besar dari root, left-nya, yang key-nya, kita ambil, banyak ya, ambil key-key-nya. jadi mana tuh? Jadi key-nya itu, lebih besar dari root, right, eh, root, left, nah, disini, C besar dari B, ya, us, bakal ke kanan, gitu. Nah, tinggal kebalikan dari itu aja, yang kayak tadi, tinggal root, left-nya itu, kita, left-rotate, root, left, ya, dan balikin si, right-rotate-nya, yang ke sirupnya, udah gitu, jadinya. Nah, itu aja sih, kalau yang rebalance-nya, tinggal, eh, kita tes aja. Nah, sejauh ini pada, ada yang bingung nggak, atau ada yang ketinggalan, gitu mungkin, who knows, gitu. Nah, gimana nih? Aman-aman? Yes, no? Atau, mungkin, siapa tahu, ada yang terjadi, ada yang lain? Oh, tidak ada yang salah, ada yang ngebuk, gitu. Sejauh ini gimana? Oke, aman. Andros, satu lagi deh, adalah nggak? Satu lagi yang aman, lanjut nih. satu orang lagi yang ngomong aman, langsung maju. Oke, Julian ada. Halo, Julian. Oke, Nah, tinggal kita tes aja. Kita tinggal, buat, kondisi yang salah satunya itu, ya. Misalnya, enaknya gimana ya? Kan, kalau tadi left, apa yang tadi pertama kali kita coba, ya? Si left rotate, oh, yang ke kanan, yang ada di kanan semua, sudah semua, Kita tes yang si, right rotate. Artinya, 15, 10, sama 5, coba ya. Kita masukin tuh. Maksudnya nanti, harusnya jadi, 10, 5, sama 15, gitu. Jadi, masukin dulu 15, terus 10, sama 5. Kita tes dulu, pre-order print-nya. Nah, hasilnya pun jadi 10, 5, 15. Jadi, 10 di tengahnya, terus 5, yang sebelah kirinya, baru kanannya 15, gitu. Nah, artinya sudah berfungsi tuh, kalau yang, apa, retrotep. Jadinya, begini kan, 10, 5, sama 15, tuh. Dan, tinggal cek satu lagi lah ya. Dua lagi, dua lagi. Si yang, live rest, sama red left ya. Jadi, misalnya, 15, sama 10, dan 12. Eh, kebalik. Nah, harusnya 10, sama 12. harusnya 12 yang jadi root-nya ya. Jadi, dia nggak paling akhir nantinya. Coba ya. Sekarang, jadinya, 15, 10, 12. 15, 10, 12. Uptest dulu aja. Nah, 12, 12 root, baru kirinya 10, kanannya 15. Nah, bisa tuh. Cuman kita belum, kayaknya nggak bakal sempat deh, yang sampai ada punya, ada anak-anaknya gitu. Dicontohinnya. Tapi bisa kok coba sendiri, nanti harusnya bisa ya. Sama, sekalian kita masukin, si 12, 15, sama, kecil dari 15 ya. 13 aja. Nah, jadi 12, 15, 13, 12, 15, 13, 13, 12, 12, Nah, jadinya 13 yang jadi root-nya ya. double rotate, jadinya, putar dulu si 12, 13, sama 15, baru, jadinya, 13, 12, sama 15. Nah, jadi yang pertama pasti 13 dulu, yang di print, baru 12, baru 15. Oke, udah gitu. Nah, itu aja sih untuk yang, AVL 3-nya, panjang juga ya. Lama, kelamaan, seru juan. Aduh. Nah, itu sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau aman aja nih? Langsung ke materi selanjutnya. Eh, masih gue ya, Juan? Yang selanjutnya? Iya, try dulu, try dulu. Oh, ya. Ya. Oke. Sejauh ini aman? Semuanya pada aman? Atau ada yang ketinggalan duduk? Oke, aman. Mungkin pada mau istirahat dulu. Istirahat dulu. Oh, mau sistem istirahat kah? Juan? Baru-baru ngaret soalnya lagi. Oh, iya sih. Soalnya kelebihan, nggak jadi sejam. ngasuh apa ngasuh? Sorry, aku nggak tahu artinya. Mungkin ada yang tahu? Istirahat. Oh, istirahat dulu. Mau pada istirahat dulu nih? Berapa menit istirahatnya? Juan, lu aja nentuin. Lu yang ngajuin. Apa? 5 menit? Oke. Oke, sorry. Sorry, berubah. Oke. istirahat dulu ini, Bang. Kayaknya sih, bakal ngaret ya. Di istirahat 5 menit dulu ya, kawan-kawan. Oke. Di 12.20 lah ya, kita lanjut dengan price ya, Bang Kapian. Eh, 12.20? Eh, 12.20. 12.20. LR, saya. Kita time traveling dulu. Oke, oke. Munggu, istirahat dulu, bisa ada yang mau minum ke WC? Ya, ke WC mungkin. Aku pun udah mulai habis minuman. Nanti price, cepat lah, bisa. Price, tenang. Gak ada coding-nya ya? Teori ya, Ya, jaman teori aja. Oke, oke. Bahasa engine? Enggak. Oh, enggak? Ya, maunya gitu sih, kalau misalnya sempat nge-coding-nya. Tapi ya, sepertinya waktunya tidak cukupi nanti. Coding-nya. Bakal lama nanti, jadi gak usah lah. Oke, Bang. Oke, ini aku stop screen share ya. Boleh. Masih pada, mau gak kodenya yang tadi? Yang sejauh mana tadi aku nge-buatnya? Boleh deh. Upload lagi enggak gitu? Upload aja. Boleh deh. Oke, boleh. Bisa deh kesegalan, tapi malu-malu. Boleh tuh. Ya, pasti mau dong. Masih mau ya? Masa gratis gak mau? Betul, betul, betul. Nah, itu tuh kodenya tuh ya. AFL 3.0 C. BC, nanti kalau ada yang mau nanyain lagi gitu ya. Ini tuh apa gitu? Boleh tuh langsung PM ke aku? Kalau mau. Boleh, boleh. Dipersilakan. Tok was boleh gak? Enggak harus. Hah? Nanti soal was, gue pesek dulu. Eh, enggak boleh. Itu-itu beda lagi. Beda lagi, beda lagi ya. Mungkin bayaran bisa. Eh, enggak jadi. Jangan lupa aja bang hitungan nanti. Oke, oke. Minum dulu gak? Yap. Eh, apa? Kopi tuh. Woy. Udah ngopi tadi. Yang masalah joki tadi, cuman joking aja. Jadi jangan dianggap serius. Iya, iya. Aku enggak. Oke, Oke. Tahu-tahu Alfian dapet surat peringatan. Aduh. Wah, di-record lagi, bro. Oh, ya. Eh, udah disclaimer ya. Enggak dapet. Enggak. Cuman dapet DO ya. Iya, nanti bisa aja dapet DO. Oke, saat temen pagi, bayarnya. Pake skin prime. Skin prime bagus sih, kalo di Valorant. Halo. Gas. Oh, udah seki atau bang? Ada yang mau tuh, ada yang mau tuh. River. River sama prime bagus, enak tuh, kalo, apa, lagi main Valorant kan. Rasanya kayak satisfying gitu lah, kalo ada yang bang. Ya kan? Jangan skin dulu, skill dulu. Oh, oke. Ampun, 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 bos. Maaf kan aku maaf. Kain coding, skill dulu, baru. Aku pake skill coding nanti, waktu di main Valorant. Aduh. River paling enak di Valorant apa? Sepertinya, export. Itu tergantung preferensi sih. Kalo aku sih, si Raze, yang ngebom-ngebom itu. Yang bisa lompat-lompat sekalian. Nah, itu enak tuh, kalo aku. Sven, gue benci sama lu, lu pake Raze. Karena gue cybermain. Karena gue cybermain. Bakal apa ya? Apa? Susah nanti. Nge-tracknya. Valor abis ini. Ini kayaknya ada bahasan seru nih. Ada bahasan seru kalo ngomongin Valor. Kayak apa? Baru-baru ini banyak apa namanya? Server error atau... Valorant News. Menurut lu gimana tuh? Menurut pengajar nih? Menurut panitia gimana nih? Server error? Menurut aku apa? Aku gak tau. Aku jadi super follow. Oke bang. Ini kita udah... Udah lanjut ya? Bawa-bawa satu nih malah. Boleh nih? Oh iya. Bawa-bawa nih. Gak sempat, gak sempat. Kita lakukan news ya. Mau buat Raze? Raze ya, bentar. Sekalian pake PPT aja lah ya. Gak apa kan bawa PPT? Gak kena kopi red ini. Boleh, boleh. Harusnya. Bentar ya. Aku lupa. Aku tarak mana. Oke, ketemu. Bentar ya, bentar. Share screen. Screen lagi. Nah, kalau Trace itu, intinya sih ya. Dia itu kata yang disambung-sambung gitu lah. Maksud dari Trace itu. Jadi dia ngambilnya itu dari bahasa retrieval ya. Dari bahasa mengambil. Terus kita pake untuk semacam kayak... Biasanya untuk kamus atau search engine tuh bisa tuh pake data struktur Trace ini. Nah, gimana sih bentuk si Trace ini ya. Oh, paint-nya kemana ya ini? Paint. Ini kah? Apa yang terjadi? Nah, gini sih kalau Trace itu ya. Ini mungkin aku agak skip dikit ya, kedua itu. Kok bisa jadi search engine? Bisa jadi apa? Gimana tuh data struktur ini? Karena Trace ini dia cocok untuk pencarian string. Makanya dia bagus gitu untuk search engine. Daripada kita nyari index satu-satu kan. Kalau biasanya... Apa ya? Andaikan kalau dulu waktu Alprog. Kita mau cari itu pake ada yang namanya linear search ya kan. Terus binary search ya kan tuh namanya. Kalau di dulu tuh Alprog. Nah. Misal kita ada banyak gitu kan kata-kata. Nah, kita harus kalau misalnya pake linear search lah. Kita harus cek satu-satu. Ini yes atau no gitu kan. No gitu. No, no. Baru nanti ketemu. Yes. Nah, lama tuh nanti carinya. Nah, kalau OBSD kita main bagi dua-bagi dua gitu. Nah, gimana tuh bagi-bagi duanya itu ya? Nah, contohnya. Ini panjangnya ada empat. Bagi dua. Ya udah. Nanti tinggal mid-nya itu di mana? Misalnya sini gitu. Oh, ternyata ini masih bukan. Yaudah. Waktunya bagi dua lagi. Di sini ternyata lagi mid-nya. Dan ternyata ini betul. Ya OBS. Jadi itu yang ketemunya. Nah, dia binary search itu juga masih perlu yang namanya sorting ya. Ada bubble sort, quick sort, dan bla-bla. Masih banyak lagi gitu. Nah, kan itu memang cepat juga sih ya. Memang sangat cepat. Tapi, kalau misalnya kita mau mencari yang kata-katanya hanya sebagian aja, itu gimana tuh? Ya kan? Nah, itu bakal kesusahan. Nah, makanya trace ini digunakan. Walaupun ini cuma teori aja ya. Sayangnya. Takutnya nanti nggak sempat ya. Ya, itu mulainya pasti dengan bentuknya sih sama kayak tree ya ini. Kurang lebih. Kalau dilihat dari visualisasinya aja. Aslinya sih nggak gitu kali. Cuma linked list di masing-masing bagian gitu. Nah, rootnya itu pasti kosong. Pasti hanya gitu aja. Nggak ada apa-apa. Cuma begitu aja. Nah, anak-anaknya adalah si kata-katanya itu. Misalnya kita mau masukin kata hello world. Hello. World. Sorry ya, tulisan aku udah jelek. Udah lama nggak nulis kayak gini. Kita misalnya mau masukin hello world ya, kata-katanya itu. Nanti kita masukin. Itu H pertama kali. Nah, ini aku kempaan dikit ya. Kalau di trash itu, kalau misalnya nggak ada kata hello-nya ini, kan hello world itu kan kata-katanya masing-masing itu. Caranya itu nanti bakal diambil gitu. Seperti di apa? Trash yang contoh APPT ini ya kan. Misalnya algo dimasukin, maka A-L-G-O gitu kan. Makanya masuk itu semuanya. Nah, ini kalau misalnya ada H yang lain, kita nggak membutuhkan membuat node yang baru lagi gitu. Langsung aja pake node itu, digunakan kembali gitu. Jadi kayak recycling gitu lah. Nggak usah ngebuat yang baru, pake aja yang sudah ada gitu. Baru nanti E. Baru L lagi nantinya ya. L. Oh, ini L-nya gini aja lah. Nah, L lagi. Sampai O aja lah dulu. Nanti ada world lagi gitu. Misalnya, misalnya. Bagi dua aja lah gitu. W. O. R. L sama D ya harusnya. L sama D. Nah, world. Nah, begitu kurang lebih kalau trash itu. Nah, misalkan ada kata hey gitu kan. Kita mau masukin kata hey. Kita mau masukin kata si hey ini gitu. Gimana? Ya, kita gunakan H-nya itu. Pertama kan yang H dulu mulainya. Nah, H udah ada. Yaudah, pake aja. Maka lanjut ke E ini. E ada ternyata. Oh, ya wes. Pake lagi. Nah, tinggal Y. Y ini nggak ada di sini. Yaudah, artinya ke buat lagi yang baru. Baru jadi gitu. Nah, ini aku ada yang ketinggalan lagi. Satu lagi bagiannya. Kalau dari trash itu. Ini kalau misalnya ada yang bingung ya. Kenapa sih di contoh PPT Venus ini ada kayak algo terus O-nya. Itu sama api, I-nya itu jadi ditandain warna oranye. Kenapa sih perlu itu? Nah, itu tuh sebagai tanda bahwa kata ini tuh sudah kata yang sudah ditambahin itu. Termasuk kata yang sudah ditambahin. Misalnya hello. Nah, itu technically adalah satu kata yang kita masukin gitu. Makanya dikasih tanda gitu. Oh. Nah, hey juga dimasukin. Jadi, I-nya yang ditandain. Intinya akhirnya aja yang ditandain. Nah, ini world juga. Ini harusnya ditandain juga B-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang sama tuh akhirnya gimana tuh ya kan? Aldo sama Algo misalnya. Ya kan? O-nya sama kan akhirnya tuh peletakannya. Itu nggak buat baru. Nah, jadi misalnya begini. Ada kata Aldo sama Algo. Ini aku buat yang baru aja dulu ya. Biar lebih enak. Soalnya ini udah agak panjang. Agak nggak muat nanti takutnya. Nah. Jadi misalnya rootnya itu pasti kosong ya. Kayak intinya nggak termasuk gitu lah. Kosong. Baru kita masukin A. A. Terus L. D. Sama setunya lagi. Oh, ini kayaknya kurang besar ya. Nah. Eh. Sama Do. Ya. O-nya. Nah, kita masukin satu lagi. Algo ya. Si A, L. A-nya itu ada. L-nya ada. G-nya sekarang nggak ada. Jadi buat aja yang baru. G. Nah, O-nya ini sekarang. Kan tadi ini harusnya ditandain ya. O-nya itu. Sebagai akhir dari kalimatnya. Atau katanya gitu. O-nya itu kita nggak bisa digabungin. Jadi try-nya itu hanya berfungsi sebagai prefix gitu. Jadi awalan aja yang sama misalnya. Bukan suffix-nya atau akhirannya. Gitu. Jadi ini nggak bisa. Nih. Ini nggak bisa. Artinya kita harus buat lagi. O. Gitu. Dari G-nya. Gitu. Begitu. Kurang lebih sih gitu aja kalau try-nya itu. Nah, jadi kalau search engine-nya itu gunanya gimana? Misalnya, kalau kalian mau search aja lah gitu. Kayak misalnya how to aja. Atau cara. Udah. Nanti pasti ada autocomplete sendiri kan dari Google itu biasanya. Kayak cara membuat mie goreng. Misalnya. Nanti ada ya kan. Resubition gitu ya, Bang? Nah. Jadi kita cuma nyari aja al misalnya. Nah, dari A-L aja kita bisa mentukan. Ada tring-nya apa aja. Bisa ada. Apa itu namanya? Ada yang si do. Atau nggak? Go. Gitu. Nah, tinggal pilih yang mana autocomplete-nya. Gitu. Inilah try-nya itu. Singkat ya. Nggak susah-susah amat harusnya. Atau. Kalau ada yang bingung gitu. Boleh kok tanya langsung sekarang? Harusnya udah selesai kalau try-nya. Cuman sedikit aja emang. Ini aku ngambil yang berdasarkan rekan itu ya. Apa? Yang kemarin tuh. Ini kok chat-nya gue hilang ya? Oh. Lupa dibuka. Oke. Nah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu cabangnya bisa banyak kan? Nggak cuman dua. Oh ya. Bisa banyak. Bisa banyak. Bisa sampai infinite pun bisa. Sampai semua ASCII ya. Misalnya. Nih kayak ASCII table ini. Eh sabar. Nah semuanya ini bisa angka titik koma titik dua. Terus X, ABC sampai Z yang kapital sama yang kecil itu bisa tuh semuanya. Kalau intinya awalan aja yang bisa digabung. Kayak tadi tuh. AL-nya itu masih sama letaknya. Tapi GO sama DO-nya itu udah beda lagi letaknya. Karena suffix ya. Yang akhiran dari kata-katanya itu nggak bisa digabungin gitu. Dia cuman bisa gabungin awalannya aja gitu. Sejauh itu. Nah kalau misalnya. Nih. Coba aku gunakan lagi ya. Yang tadi. Yang hello ya. Sama hey. Nah misalnya aku masukin kata hell ya. Ini agak apa. Aneh aja katanya. Aku masukin kata hell. Eh. Hell tuh. Nah H-nya ada. E-nya ada. L-nya ada. Sama L-nya juga ada. Nah. Yaudah. Pakai aja langsung L-nya. Lagi. Sebagai ditandain gitu. Tandainnya. Tandain apa? Tandain akhir dari kata itu. Atau akhir dari kalimat itu pun juga bisa. Intinya trace itu nggak hanya limited di kata ya. Kita bisa angka pun bisa. Mau kalimat yang panjang pun juga bisa. Makanya yang kalau kita cuma tulis cara memasak aja. Pasti nanti ada list-listnya itu kan banyak. Mungkin ada yang lebih dari dua kata itu juga bisa. Tergantung kita mau desainnya gimana. Mau hanya kata aja kah? Atau mau kata yang lebih banyak itu juga bisa. Itu tergantung kalian itu. Harusnya sih bisa kalau mau secara standarnya. Semuanya bisa. Apakah sudah terjawab Mr. Andros? Atau? Oke, sudah. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau nggak? Soalnya trace cuma segini aja gitu. Ya. Teorinya aja sih. Kalau codingnya takutnya nggak cukup waktunya nanti. Jadi. Kasihnya nanti yang pengajar lainnya nggak dapat waktunya. Oke deh bang. Sepertinya tidak ada yang nanya lagi nih. Ya oke. Dapat aman ya. Aku anggapnya. Nah. Artinya sekarang. Juan. Kasih. Waduh. Waduh. Ini paling ngebut ya nggak sih? Sepertinya sih begitu. Nggak tahu sih. Nggak harus jam 3 juga. Juan nih kok. Ya. Dari peserta. Gimana nih dari peserta? Nggak apa-apa kan. Kalau mau lanjut juga. Lebih dari jam. Apa? Jam 3 gitu. Atau. Ada yang bermasalah nih? Ada yang berkala. Nggak apa-apa. Lanjut aja bang. Oke. Satu. Ada lagi. Ada lagi nggak? Kalau mau hash table sama heapnya skip juga nggak apa-apa bang. Heapnya di skip gitu banget. Oh. Oh. Siapa tahu udah pada ngerti kan? Ya mungkin. Siapa tahu kan? Jadi grafnya langsung gitu. Graf belum. Graf di terakhir. Nanti ya. Oke bang. Sip. Ntar graf dikodingin. Nggak tahu. Ali? Oh boleh. Siap. Boleh. Boleh. Oke. Dijawab tuh. Boleh katanya. Ya. Oke. Gue ngejar waktu dong. Nggak tahu juga sih. Ini pada bermasalah nggak? Kalau misalnya lewat dari jam 3 gitu. Kawan-kawan. Tomodachi yuk. Sans. Gabut juga. Oke. Ada yang gabut. Oke. Lanjut guys. Kamu pulang. Boleh lah. Katamannya bakal dibagi juga. Enam. Siap. Siap. Sudah santai ya. Tuh. Johan. The time is yours. Waduh. Ini aku nggak. Aduh. Malu ya. Takutnya nge-lag. Oke. Oke. Sekarang kita mau belajar yang namanya hashtable ya. Jadi hashtable itu apa? Jadi hashtable itu semacam array. Tapi array-nya itu di ada value-nya gitu. Setiap value ada value-nya gimana ya. Jadi kalau misalnya array punya char gitu kan. Char. Berarti string nggak? String. Nah ini kan ada misalnya string-nya binus gitu kan. Binus gitu. Nah ini tuh binus ini sendiri ada value-nya gitu. Nah value-nya ini unik gitu. Kalau misalnya kalian punya array gitu kan. Misalnya string. String apa gitu. String X gitu kan. String X gitu kan. Array-nya misalnya 50. Biasanya kan kita masukin. Masukinnya tuh satu-satu gitu. Di 0 gitu kan. 0 binus. Atau nggak di 1 kasih apa gitu. Gitu kan. Biasanya. Masukin. Value-nya ke dalam sebuah array itu. Biasanya secara linear kan. Berarti 0, 1, 2 gitu kan. Nah. Tapi sebenarnya. Terus kalau misalnya. Kalian nyari gitu ya. Kalian nyari. Misalnya di array ke 50 gitu ya. Berarti. 50 berarti cuma array 49. Nah misalnya. Kalian cari nama Alfian gitu kan. Alfian gitu kan. Berarti kan kalau kalian linear problem. Berarti. Kalian cari. Secara manual gitu. Dari 0 sampai 49. Berarti kalian butuh. 49 kali pencarian. Nah. Itu kan. Pasti lama banget ya. Nah. Maka dari itu. Tujuan dari stable itu. Misalnya Alfian kan punya. Value-nya sendiri kan. Misalnya Alfian itu. 2 gitu. Ini. Misalnya. 4. Ini misalnya. 7. Nah. Kalau misalnya kita cari Alfian. Kita cuma cari. Nilai yang hasilnya itu 2. Langsung ketemu Alfian. Jadi kita cuma butuh sekali. Pencarian. Nah. Itu kan sangat menghemat. Nah. Itu makannya tujuan has table sendiri. Nah. Has table sendiri. Ada kemungkinan value-nya itu sama. Misalnya. Misalnya binus sama. Ada value. Ada. Ada kata-kata. Misalnya binus. Gitu kan. Terus ada lagi. Sunip. Ini biasanya. Value-nya itu sama. Sama. Nah. Nah. Di has table itu ada yang caranya. Jadi kan. Ini kan value-nya sama gitu. Misalnya ini. 3. Ini 3. Nah. Itu kan berarti masuk ke array yang sama gitu kan. Nah. Kita ada cara mengatasinnya. Nah. Cara mengatasinnya nanti kita bakal jelasin. Kalau kita lihat di sini. Ini ada banyak nih. Cara mengatasinnya. Nah. Nanti kita bakal belajar yang loose-loose. Ya gak? Ya Vin. Ya. Ya. Betul. Oke. Tapi itu pakai hash-nya. Kita belajar yang pertama itu. Has table collision linear probing ya. Jadi. Kita menggunakan linear probing. Untuk menyelesaikan. Collision-nya gitu. Collision itu jadi tabrakan ya. Yang tadi value-nya. Sama gitu. Berarti yaudah pertama kita bikin library-nya dulu. Masukin library-nya. Stadia.h. Terus tadi kan ada kata-kata ya. Yaudah. Berarti string.h. Terus apa lagi ya. Udah ya kayaknya. Terus bikin main function aja. Kita mengelang. Tadi kita insert. Coba ya. Kita insert. Masalah. Ini insert aja tulisan. Eh. Belum jadi fungsinnya. Cuma kita kasih tau aja. Kita mau nge-insert siapa gitu. Insert-nya binus sama insert sunip gitu. Nah. Kita mau ngasih nilai ke si binus sama si sunip ini. Nah. Kalau kita biasanya ngasih nilai itu. Jumlahin setiap asinya. Terus kita ubah ke dalam max-nya. Pertama kita bikin array. Kita bikin array dulu misalnya. Cara has table gitu kan. Cara has table. Misalnya kita punya sebanyak apa. Kita define dulu. Kita define. 100 misalnya. Itu kita ganti jadi max gitu. Jadi. Maksudnya ini has table sebanyak 100 gitu. Nah. Terus isinya berapa karakter nih. Satu kata. Yaudah 100 aja ya. Nah yaudah. Terus kita. Cari. Kita bikin value dari si binus ini. Si binus ini berapa value-nya. Biasanya. Kita ambil dari asci code nih. Asci table. Nah nanti kita jumlahin semuanya nih. Misalnya binus. Berarti. B-nya berapa? 98 gitu kan. I. I-nya berapa gitu. Nah nanti di jumlahin. Terus nanti di modulus. Dari total maksimumnya. Jadi kalau misalnya. Misalnya kan. Kalau di sini misalnya. B gitu ya. Gimana ya. B itu 98. B itu 98. Berarti kalau misalnya. Ditambahin semua. Berarti 98. Tambahin semua gitu. Terus hasilnya. Di modulus. Ini ya kan maksanya. Nah itu. Hasilnya itu gak mungkin melebihi dari. 100 gitu. Di bawah 100. Jadi. Apapun yang di modulus gitu ya. Misalnya. Kita punya modulus 100. Nanti kalau apapun angka hasilnya ini. Mau seribu berapa. Gitu kan. Itu hasilnya pasti 0. Sampai 99. Kan kita gak mau. Ngelebihin dari. Jumlah maksimal lah kan. Yaudah kita. Modulus 100. Terakhirnya gitu. Nah. Kita. Kita bikin function. Dimana kita dapat nilainya. Nilai dari. Si binus. Atau nilai dari si nip. Jadi kita. Get value. Atau enggak. Get fast deh. Cash. Gitu kan. Kita butuh. Si katanya. Si katanya. Berarti kita ada char name. Misalnya. Char text gitu ya. Terus kita. Butuh value-nya gitu. Yaudah berarti kita. Looping. Dari. B, I, N, U, S gitu. Berarti kita. Butuh learnnya dulu. In learn. After learn. Minus. Eh minus. Text ya. Terus kita looping dari. 1. Dari 0. Sampai. Lampunya. Cuma karena ini pakai C++. Kita enggak bisa. Kayak gini ya. Berarti. Kita. Inisialisasi. Terus kita jumlahin. Kedalam value. Yaudah kita bikin value-nya. Value-nya nolin dulu. Terus kayak biasa ya. Value. Plus sama dengan. Si. Textnya. Textnya. Text ke I. Nanti udah dapet. Jumlahnya ya. Kita coba ya. Kita print. Si value-nya. Kita print value-nya. Misalnya kita butuh value. Si minus. Coba ya. Get has. Binus. Terus kita. Kita coba ya. Nanti kita bakal punya value. Minus itu 545. Nah. Coba kita. Get has lagi. Get has. Sunip. 545 kan. Sunip sama binus itu sama. Nah. Makanya nanti bakal terjadi tabrakan. Nah. Di sini kita bakal bahas. Linear probing-nya dulu. Gimana tuh caranya. Nah yaudah. Pertama-tama kita langsung bikin insertnya aja. Kalau insert kita berarti butuh. Textnya. Yaudah. Masukin. Berarti ini benar-benar ya. Insert. Insert. Di tulisannya. Oke. Nah. Terus ini. Tinggal masukin ke dalam value-nya. Ini kan value-nya tadi udah ada ya. Nah. Kita return value-nya itu. Di modulus sama. Jumlah max-nya. Itu kan di part 45 ya tadi ya. Kalau kita persen maksimumnya. Pasti hasilnya itu. Di bawah. Tadi. Di bawah. Maksimum ini. Berarti 0 sampai 99. Nah. Berarti udah aman. Gimana caranya tuh. Kita masukin. Ke dalam. Array. Tapi sesuai value-nya. Jadi kalau kita cari minus. Kita langsung dapet. Satu kali. Kebuk gitu. Jadi gimana. Kita masukin. Misalnya. Pin value-nya itu. Berapa. Berarti. Kita ambil dari. Get hash. Berarti get hash. Get hash siapa. Get hash si text-nya. Nah. Sudah dapet value-nya. Berarti kita tinggal. Masukin ke value-nya. Masukin ke value-nya. Berarti. Gimana tuh caranya. Berarti kita tinggal. Hash table. Gitu kan. Ke value. Itu adalah. Text. Nah. Tapi karena ini. Pake node si. Berarti kita pake. Srcpy. Berarti masukin ke dalam hash table. Ke dalam array yang. Di index ke value. Oke. Kita masukin si text. Nah. Tapi kan sebelum itu. Ada. Yang namanya tadi ya. Collision. Kalau misalnya value-nya itu sama. Berarti. Kalau misalnya. Si hash table-nya itu. Ada data. Ternyata ada data. Nah. Kalau ada data. Kita ceknya itu. Bisa aja pake ester learn. Kita cek datanya ada gak. Kalau. Kan. Waktu itu. Pernah dijelasin ya. Waktu semester 1 mungkin ya. If itu akan dijalankan. Jika. Nilainya itu true. Ya kan. Nah. True itu bisa diibaratkan. Sebagai satu. Sampai. Pokoknya positif aja. Atau negatif juga bisa. Nah. Pokoknya 0 itu. Itu false. Nah. Berarti kalau misalnya gak ada data kan. Si. Panjang. Tulisannya itu gak ada kan. Berarti 0. Nah. Makanya. Berarti kalau. Ada data. Eh. Berarti kalau ester learn. Berarti. Pokoknya terserah mau. Data. Eh. Panjangnya itu 0. 1. 2. Nah. Pokoknya kalau ada data. Berarti. Kita bakal maju. Linear probing itu gimana. Kalau misalnya value-nya sama nih. Tadi kan binus sama sunip itu 545 ya. 545. Sama ini juga. Sunip. Nah. Ini kan tadi percent max kan. Maxnya itu 100 ya. Berarti ini hasilnya harusnya 45 kan. Nah dia si binus ini bakal ditaruh di array ke 45. Kemudian kan si sunip ini sama kan. Array-nya 45. Tapi ada si binus. Makanya kita linear probing alias plus 1. Jadi nanti binus ada di 45. Sedangkan sunip itu ada di 46. Nah. Ini gimana. Berarti kalau ada data. Kita majuin tuh. Value-nya plus 1. Value-nya plus 1. Kita cek lagi disini. Ada nggak. Nah. Tapi kalau misalnya ini. Kalau misalnya dia udah. Misalnya kita plus-plus terus nih. Plus-plus. Tiba-tiba udah nyampai 99. Kalau kita plus lagi kan 100 tuh. Ngelewatin kan. Yaudah berarti. Kita kasih if. If. Kalau value-nya itu. Lebih besar daripada f. Kalau value-nya itu lebih besar sama dengan. Si. Yang paling besar. Maxnya kan. 100. Berarti kalau lebih besar dari max. Kita set value-nya itu. Jadi 0 lagi. Nah. Terus ada lagi nih. Kalau misalnya. Ini kan value-nya itu. Misalnya. Value di minus itu 45. Terus kita plus-plus-plus-plus. Tiba-tiba balik lagi ke 45. Berarti kan dia bakal ngulangin terus kan. Looping-looping-looping. Nah. Makanya kita butuh. Buat perhentiin looping-nya. Nah. Nggak if doang ya. Berarti. Pakai while. Kita bakal cari terus sampai kosong. Sampai datanya itu nggak ada. Baru kita masukin. Terus gimana caranya kita ngecek. Dari. Dia udah di 45. Di plus-plus terus. Sampai ke 45 lagi. Yaudah kita gampang. Tinggal. Masukin kayak gini aja. Kita masukin. In. Check. Check value gitu. Nggak lah. Check value-nya. Di value-nya itu. Check value-nya adalah value. Berarti sekarang check value-nya 45 ya. Terus kita plus-plus-in terus. Nah. Setelah di plus-plus-in. Kita cek lagi. Kalau misalnya value-nya itu sama dengan check value. Berarti dia ngulang. Nah. Kalau udah ngulang yaudah. Tinggal. Return. Berarti nggak usah ditaruh. Gitu. Nggak usah. Yaudah di-demain aja. Ini L-save aja deh. Nah. Itu paling untuk insert. Coba kita print ya. Misalnya kita print. Kalau print itu berarti kita cuma looping doang. Print all. Berarti kita looping dari 0. Jangan lupa ini inisialisasi. Bisa menang 0. I looping kecil dari max. Nah. Terus. Kita cek. Biar. Yang ke print itu yang ada aja datanya. Yaudah berarti. Tadi yang kalau ada data itu. Berarti. Sterlernya itu ada gitu. Kan kita masukin huruf. Berarti satu aja kan ada tuh. Yaudah. Kalau misalnya. S-table ke i itu ada. Mimpinnya kalau ada data. Kalau ada data baru kita print. Berarti kita tulisnya has-table ke persen b. Itu SNS. Nah. Ini masukin i. Ini masukin datanya. Has-table ke i. Nah. Coba kita print ya. Oh. Ini gak di print. Nah. Tadi kan binus itu 545 kan. Nah. Terus di modulus max. Jadi dia 45. Nah. Terus harga si binus dan harga si sunip itu sama. Nah. Makan-nya kita pindahin nih. Kalau kita lihat. Kita. Terlihatin lagi nih misalnya. Ini kita print aja ya misalnya. Cek. Kita kan. Tepik plus n. Terus kita minta value-nya misalnya. Value. Percentrate. Itu kan. Oh. Berarti. Kita print all-nya 2 ya. Kita get char. Get char. Oke. Nah ini binus. Langsung masuk ya. Berarti dia masuk ke has-table ke array ke 45. Ada binus. Terus kita masuk si sunip. Si sunip itu value-nya 45. Nah. Terus dia masuk ke dalam well-nya. Nih ada cek ya. Berarti dia masuk ke well. Berarti value-nya plus 1. Kita taruh deh ya. Cek. Terus kita. Cek. Si sunip gitu ya. Kita masukin lagi si value-nya. Oke. Value-nya 45. Binus langsung masuk. Berarti dia gak masuk well. Terus kita. Value-nya 45. Tapi dia masuk well. Value-nya plus-plus. Jadi 46. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari si binus-nya ya. Harus kita punya function search gitu ya. Kita punya function search gitu ya. Terus berarti kita punya butuh yang mau di-search-nya apa. Terus berarti kita tinggal kayak gini aja nih. Kita value. Si ini ya. Get char seperti. Si text-nya. Kita mau cari binus gitu ya. Terus kita tinggal. Print F aja. Oke lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita search berarti kita butuh value-nya. Value-nya apa gitu kan. Berarti misalnya kita searching si binus. Kita search di binus. Berarti kita bakal nyari value-nya si binus sendiri. Terus kita kasih tau. Openin aja misalnya. Ini. Persen S ada di array ke persen D misalnya. Berarti ini kita tinggal cek aja. Tinggal masukin. Tinggal masukin text. Terus ini has table ke value. Oke. Oh ini persen S. Eh. Berarti ini value-nya aja. Nah binus ada di array ke 45. Nah. Tapi kalau misalnya kita masukin sunif. Dia bakal ada di 45 juga. Nah. Makanya. Kita bakal nyarinya itu. Kita harus search lagi gitu. Berarti while selama kita compare. Itu beda sama sininya. Si text-nya sama si as table ke value. Kalau kita compare ternyata beda. Gak 0. Yaudah kita value-nya plus-plus. Nah. Makanya kalau misalnya kita masukin sunif. Nah. Dia bakal di 46. Nah. Kayak gitu. Itu untuk linear probing. Linear probing. Kita menyelesaikan masalah dengan value-nya di plus-plus. Nah. Coba kita lanjut lagi ke. Kita langsung masuk ke has table collision chaining. Has table collision chaining itu gimana? Kan tadi sama ya. Tiap data itu ada value-nya masing-masing. Jadi kalau. Tapi kalau di sini. Misalkan datanya sama. Kan tadi kalau misalnya binus itu 46. Eh. Binus itu 45. Berarti sunif bakal masuk ke selanjutnya ya. 46. Nah. Kalau misalnya chaining. Kan. Si ini kan binus itu kan di sini ya. Binus itu di sini. Tapi sunif itu 46 kan sama ya. Berarti. Dia itu bukan di. Eh. Binus sama sunif kan value-nya sama. Kalau menggunakan linear probing. Itu kan. Dia langsung masuk ke 46 ya. Sedangkan kalau collision chaining. Dia bakal masuk ke 45 juga. Dia berupanya link list. Jadi di sini ada sunif. Nah. Kayak gitu. Berarti. Kalau collision chaining. Kita. Masukin aja. Masukkan dia data juga. Coba kalau udah sampai di sini. Di sini udah. Pada paham gak? Gunanya has table. Jadi kita cuma langsung sekali gitu. Kecepatan gak? Mungkin kita lanjut aja ke. Gimana? Kita lanjut ke. Collision chaining. Kalau chaining itu berarti menggunakan. Yang namanya link list ya. Kita. Berarti butuh. Yang namanya. Sk daily. Terus kita butuh juga yang namanya. Tadi ya. String. H. Nanti paling ditambah lagi. Kalau ada. Coba kita misalnya. Kayak gini deh. Sekarang kita. Bikinnya itu. Kayak gini ya. Misalnya. Kalau misalnya kita punya data nih ya. Satu. Anggapnya ini satunya string ya. Anggapnya satu ini string. Satunya string. Berarti anggap aja kita punya. Punya. Haspable. Itu. Maxnya itu 10. Jadi itu. 0 sampai 9 ya. Berarti. Jadi kalau misalnya. Kita masukin. String. 0. Dia bakal masuk ke. Array ke 0. Nah. Tapi kalau kalian pikir ya. Misalnya. Misalnya gini nih. Misalnya. Aku punya. Misalnya gue punya. 9 gitu ya. String 9. Berarti kan harusnya dia masuk ke. Array ke 9 ya. Oh iya ya. Itu macam-macam. Ini yang tadi ya. Jadi kalau misalnya. Kita punya. Array. Punya. 0 sampai 9. Oke ya. Terus kita masukin. 9 gitu ya. Kita kan nyarinya 9 kali kan. Sama sebenarnya. Tapi kalau misalnya. Gimana ya. Kalau misalnya kita masukin 10 gitu ya. 10. Kan ada misalnya. Array. Eh. Ini array 0 sampai 9. Kita bikin array aja ya. Misalnya 0. 9. Nah. Ini kan ada. String 9. Berarti disini ada string 0. Ini ada string 1. Kalau misalnya kita masuk 10. Nah dia bakal balik lagi disini nih. Nah nanti ada 10. Jadi kalau misalnya arraynya ada 10 gitu ya misalnya. Berarti kan kita bakal nyari 10 kali ya. Kita bakal nyari 10 kali. Nah sedangkan. Ini. Kita cuma butuh nyarinya 0. 10. Langsung gitu. Kalau misalnya ada 10 array. Berarti kan. Nyarinya 0. 1. 2. Sampai 10 kali kan. Nah. Beda jauh tuh. 10 kali sama 2 kali gitu. Jadi mempercepat. Nah. Itu berarti kita butuh yang namanya link list. Berarti anggap aja kita punya struct gitu ya. Kita kasih namanya. Kayak kita butuh yang namanya char. Char value gitu misalnya. Char 100 gitu ya. Nggak ada yang sebuah aja. Terus kita struct node. Ini link list biasanya. Struct node ke next. Nah. Bedanya disini. Dia bakal punya array yang namanya. Head sebanyak max dan tail sebanyak max. Nah. Ini bedanya. Jadi. Kepalanya ada 10. Kalau link list kan cuma 1 gitu ya. Ini kita pakenya single link list aja. Kalian bisa juga ubah pakai double link list atau pakai apa. Nah. Anggap in main gitu ya. Misalnya kita masukin gate hash gitu ya. Gate hash nya sama ya. Copy aja. Copy aja gate hash nya. Terus. Udah deh. Oke. Kita insert nya apa aja. Binus sama. To nip. Insert. To nip. Berarti kita butuh function yang namanya function insert yang tadi ya. Nah. Di function insert ini gimana nih? Berarti kita butuh chart text tadi ya. Sama. Kita juga butuh. Tadi. Kita butuh value nya. Kita berarti. Minta value nya. Nah. Cuma kan tadi yang terprobing. Kita pakai yang namanya chaining. Nah. Sebenarnya ini chaining ini gak terlalu susah. Menurut aku sih. Jadi. Kalian tinggal kayak gini aja. Kalian pasti pernah dong link list kan. Link list itu kan berarti. Cuma gak cek gini ya. Kalau misalnya head nya 0. Berarti kita masukin ke head. Oh iya kita bikin. Yang mallock nya ya. Misalnya. Track node. Insert gitu ya. Read node. Read node. Read node. Kita butuh yang namanya chaining berarti. Ini. Harusnya kalian masih ingat. Track node. New node. Mereka dengan. Track node. Pointer. Terus dimallockin. Kita bikin memori. Sebanyak. Track. Track. Gitu. Nah habis itu kita masukin. Yang tadi ya. Berarti kita masukin new node. Oh. Kita butuh berarti strcp ya. Masukin. New node ke. Value nya itu. Adalah name. Eh. Jangan name text. Value dari si new node ini adalah text. Terus kita masukin seperti biasa. New node nya itu. Connect nya itu null. Oh ya. Terus kita return new node. Nah. Terus kita. Disini kan bikin ini kan. Kayak turn node. New node. Gitu kan. Kita jadi. Ambil fungir. Panggil fungsinnya. Create node gitu kan. Kayak gini kan. Terus kita masukin. Head nya itu. Sama dengan tail. Sama dengan. New node. Nah terus kalau else nya. Ini kita pakai post tail aja. Berarti kan. Kalau kita ulang lagi. Pelajaran link list. Berarti kalau misalnya. Kayak gini. Ini head gitu kan. Terus ada ini juga lanjut. Misalnya ini tail. Berarti kalau. Mau lanjut bikin ke belakangnya. Berarti kita butuh. Tail ke next nya. Tail ke next nya. Tail panahnya. Berarti itu. Yang baru. Data yang terbaru. Terus. Tail nya itu berubah. Jadi data yang terbaru. Nah. Kita masih ingat sih itu. Pengelis biasa. Nah. Cuma kalau di. Head stable. Itu tinggal. Gini aja. Head nya head apa. Head value. Ini head value juga. Cuma tambahin doang. Head value. Head value. Head value. Head value. Head value. Nah. Berarti kalau misalnya. Kita print. Print all gitu ya. Jadi gimana caranya. Udah looping aja sama. Looping. Dari 0 sampai. Max. Terus kita di plus plus. Di plus plus. Habis itu kita masukin. Kita pakai. Print yang link list. Kalau print link list itu. Berarti kita bikin. Strap node. Current. Itu dimulai dari head ke i. Terus kita. Berarti disini kita cek dulu nih. Kalau misalnya. Dia ada. Berarti kalau misalnya head ke i itu. Nggak nul. Berarti kita bakal jalanin ini. Itu ya. Abis itu berarti kita cuma looping aja. Dari head ke i. Ketika head ke i itu. Oh bukan. Ketika current itu. Nggak nul. Harusnya masih ingat ya. Kayak gini. Head. Selama dia masih ada. Dia bakal nge print. Ini kan nulnya. Berarti selama nggak nul. Dia bakal looping. Yaudah berarti. Kayak biasa ya. Print all. I print f. Misalnya person s. Dari mana. Ke. Selanjutnya. Terus kita. Ininya. Current ke. Value nya ya. Terus jangan lupa. Di next in. Berarti current sama dengan current ke next. Ini masih sama kayak link list biasa. Terus paling disini. Biar bagus. Kasih print. Kasih null. Nah. Jadi kalau kita misalnya masukin binus. Masukin sunip. Terus kita print all. Print all. Print all. Paling dikasih gejar. Nah. Oh paling disini. Aku kasih lagi. Gue kasih lagi. Yang namanya. Print f. Berarti head. Ke. Persen d. Nah. Persen d ini. Ini. Si binus ini ada di head kelima. Terus kita masukin sunip. Sunip itu value sama kayak binus. Makanya dia masuk ke dalam sini. Berarti kalau misalnya kita masukin lagi. Misalnya Alvian. Alvian berapa nih value nya? Oh kebetulan Alvian value nya 5. Makanya dia masukin sama. Coba kita masukin. Stanley itu sama. Stanley. Nah Stanley value nya 8. Enggak, Stanley. Enggak, Stanley. Oh. Masukin. Ini Stanley value nya 8. Misalnya masukin lagi Savio. Misalnya. Nah Savio value nya 6. Kayak gitu. Jadi setiap kata. Itu ada value nya semasing-masing. Nah value nya itu. Kita tentuin caranya gimana. Nah kalau. Kalau gue tentuinnya. Di modulus max. Biasanya sih gini. Pokoknya nanti terakhirnya. Harus pakai modulus max gitu. Nah ini paling. Collision yang chaining. Jadi intinya kita masukin link list. Kedalam. Hashtable kita. Tapi. Ini cara. Caranya gue ya. Alvian ada cara lain ya. Apa yang. Chaining kah? Apa yang chaining. Ada sih cara lainnya. Cuman. Gak jauh beda kali. Cuman gak ada tell nya aja gitu. Langsung pakai head nya aja gitu. Oke. Gitu. Udah pernah ngerti belum? Ya. Kalau udah pernah ngerti kita lanjut. Hip nih. Tapi kita udah jam 3 hip. Hip kayaknya nonton aja gak sih? Ya udah lengkap sih sebenernya. Hip yang Bang Juan. Bersama kodinnya. Hip kayaknya nonton aja. Biar hemat waktu. Ini. Kalau mau nonton. Bisa nonton disini nih guys. Sudah banyak banget. Nanti kita lanjut jik startnya Bang. Promosi dulu. Kita lanjut jik start. Lihat. Ini nih. Responsinya. Sekalian-kalian istirahat. Saya promosi sebentar. Oke. Sudah siap belum Bang? Nah. Kalian bisa nonton disini guys. Bersambung. 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 Bersambung masih loading. Bersambung masih loading. Oke oke. Ya. Masih loading. Yang lainnya gimana? Pada udah kebuka? Oh. Udah. Bersambung. Oke. Jadi. Ini video-video yang telah dibuat oleh teman-teman kalian. Video-video Bang Alpian dan Bang Juan. Dan Bang Rafael juga ada disini. Jadi sebenernya ini tuh udah lumayan lengkap. Lihat dari waktunya tuh. 45 menitan. Ini ada maksib. Buat kalian yang mau nonton coding dan teorinya. Bisa nih. Lihat di maksib. Ini. Lalu yang tadi. Yang Trice dan Hash. Ini sudah ada juga. Oleh Bang Alpian juga nih kebetulan. Dan Grab ini. Udah ada dari Bang Rafael. Tapi kebanyakan teori disini. Nanti bakal dijelasin codingnya. Di responsi live sekarang. Atau mungkin kalian mau belajar yang lainnya. Kayak April. Ini udah ada yang dulu. Boleh nih guys. Ditonton. Dan jangan lupa nih. Di subscribe. Ya oh ya disini deh harusnya. Oke oke. Kalau begitu. Boleh nih lanjut nih. Ke pengajar selanjutnya. Artinya kita bakal bahas. Jikstra ya Bang sekarang. Oke. Iya. Oke deh. Semangat Bang. Ini aku on cam gak ya? Boleh. Boleh Bang. Biar kenal. Nah itu Bang Rafael. Oh no 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 no. Oke. Jadi. Kemarin. Ada yang request. Untuk codingan. Daistra. Sebenernya. Materi-materi graph itu. Cukup sedikit di. Binus Maya. Ada cuman segini. Dan ini. Kebanyakan juga udah kita pelajari di semester 1 ya. Kayak. Primus Algoritm. Cruz Skull. Cari Minimum Spanning Tree juga. Tapi yang belum tuh. Tapi ada beberapa yang udah sih. Daistra katanya. Nah. Sekarang aku bakal jelasin daistra. Sebenernya di video udah aku jelasin daistra kayak gimana. Di video itu. Langsung sih. Langsung hands on gitu. Di ini nih. Kalau kalian ada yang nonton. Aku ngerjain langsung. Kita ngerjain langsung. Si short of space nya. Di sini. Oke. Tapi sebelum masuk ke sana. Aku pengen review ulang dulu. Supaya lebih gampang kita pahamnya. Pertama di sini udah ada yang tau vertices belum? vertices tuh yang mana? Boleh di chat. By the way ini graph ini gak bakal sesusah yang lain-lainnya ya. Kayaknya ini paling enak sih. Ada yang tau vertices gak? Nah iya. Vertis tuh ini nih. Yang direpresentasin sama angka lima nih. Vertis. Terus edges. Edges tuh nih jalannya nih. Weight ini beratnya. Cycle sama lo nanti bisa liat lagi lah di video. Nah. Kalian. Aku pengen minta. Kalian tuh bayangin ini tuh kayak. Apa ya. Google Map. Nah Google Map tuh bayangin. Si vertis ini tuh kotak-kotak. Terus edges ini tuh jalan-jalannya. Jalan tol. Jalan segala macem. Dan weight ini tuh kilometernya berapa. Udah kebayang belum? Nah. Untuk daikstra. Kita mudah aja langsung. Kita kan sering pake Google Map ya. Nah di Google Map kita suka cari ke gedung sate. Terus kita direction. Terus dikasih jalannya. Terus ada varian-varian jalannya juga. Nah si varian-varian jalan itu. Kenapa bisa Google tau. Kamu numpuh jalan yang ini aja. Nah. Aku gak tau Google pake daikstra atau enggak. Tapi. Kayaknya turunannya tuh dari sana. Soalnya ada algoritma-algoritma lain. Selain ini tuh. Yang kita pelajari di sekolah tuh. Lumayan-lumayan dasar semua. Tapi intinya gitu. Jadi. Namanya si daikstra sendiri kan untuk cari shortage path. Nah. Jadi si algoritma itu tuh. Nyari jalan dari. Satu note yang kita pilih. Misalnya rumah kita. Ke note yang dituju. Itu ada banyak kan jalannya. Gak cuman satu aja kan. Nah. Si jalan-jalan itu. Dicari pake daikstra. Jadi kita bakal tau. Berapa kilometer. Bayangin. Berapa kilometer. Bukan cuman itu ya. Soalnya Google juga punya. Macet. Segala macem. Gitu-gitu. Terus kita. Masuk ke adjacency. Adjacency ini ketetanggaan. Jadi kalau di tree. Kalian kan pakenya. Pointer. Segala macem. Kalau di graph. Karena semuanya nyambung. Jadi lumayan easy. Kalian bisa pake array bahkan. Bisa pake link list. Ini. Kapan kita pake link list. Bukan link list. Adjacency list. Tapi adjacency list itu kan. Karena list. Dia pake link list. Matriks bisa. Begitulah. Terus ada matriks. Matriks ini. Apa sih sebenarnya. Digambarin dari sini-sini semua. 1, 2, 8, 3, 2, 4, 8 ini. Nah itu tuh mereka. Ngegambarin. Ketetanggaannya. Jadi. Satu. Tetangga sama 2. Tetangga sama 8. Ini bukan 2 tetangga sama 8. Terus 3 tetangga sama 2. Tetangga sama 4. Sama segala macemnya. Nah. Kalau di matriks ini. Si 0 ini artinya kita gak punya tetangga. Sedangkan si 1 tuh. Dia punya tetangganya. Atau ada jalannya lah kesana. Kalau dari Bandung ada jalannya lah ke Sumedang. Tapi gak ada jalannya ke Pulau Seribu. Karena emang. Harus naik kapal ya. Gitu. Nah. Nanti yang di Dijkstra ini. Aku bakal pake aja si matriks. Dan disini nilainya bukan 1. Tapi nilainya adalah weightnya. Kalau disini kenapa aku tulis 1? Karena. Ini cuma true or false. Ada jalan atau enggak. Soalnya nih juga gak aku kasih weight disininya. Oke. Sampai sini. Ketetanggaan. Terus. Pertis. Edges. Sorted path. Udah pada tau lah ya. Udah pada tau. Atau masih bingung nih. Atau mau minimum spanning tree. Mau tau juga. Semua udah ada di video kok. Udah pada paham. Gimana nih? MST mah paham lah ya. By the way sorry ya ini nyampe jam 3.16. Aku cepetin deh. Sebelum kita mulai ke codingannya. Dijkstra gimana sih cara codingnya? Aku pengen kasih tau kalian dulu sesuatu. Jadi ini adalah shortest distance from A. Bayangin ini Bandung. Terus ini Jakarta. Ini Medan. Nah dari Bandung ke Jakarta. Itu beratnya 3. Terus ke Medan. Beratnya 3. Tambah 2. 5 ini ya. Nah nanti kita gak di codingan kan gak bisa bikin kayak gini kan. Nah aku pengen kalian tau dulu. Ini tuh. Yang tiga ini tuh adalah distance-nya. Jadi jarak dari Bandung. Ini tuh jarak dari itu. Sedangkan ini adalah jalannya. Jadi bukan jarak ya ini ya. Ini jalannya. Terus previews vertex ini bakal kita cari juga untuk. Jadi bukan cuman kalau di Google map kan kita tau jalannya ya. Jadi harus ke pahlawan dulu. Terus ke sana dulu. Nah si previews vertex ini gunanya untuk itu. Jadi kalian tau. Si jarak terpendek ini datangnya dari mana. Kita harus lewat jalan yang mana. Nah itu untuk previews vertex. Oke. Sampai sini. Nanti di dalam ada gambar juga kok. Ini ada visited juga. Kalian perlu ingat ini. Kalau sudah kita ke sini. Sebentar ya. Aku buka gambarnya ya. Nah. Yang bakal dibahas itu. Sama graf yang tadi. Tapi kita coba kerjain pakai codingan. Setelah. Pertama. Kita harus tau berapa ada vertex. Ada berapa vertex dari itu. Kalau di sini kan. Ada delapan vertex ya. Sebentar. Kameranya ngelangin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah. Kita buat delapan vertex. Ada delapan vertex. Seperti yang aku bilang. Terus gimana cara kita merepresentasikan si vertex-vertise itu. Tetangganya segala macam. Kita pakai adjacency matrix. Sebenarnya ada yang lain. Kayak list. Kalian juga bisa buat kayak gini. Ini kan array ya. Bisa juga pakai faktor. Atau nanti set. Segala macamnya. Kalau masih ingat. Tadi aku bilang. Si 0, 3 ini. 3 ini adalah weight-nya. Atau jaraknya. Kilometernya lah. Bentar. Ganti keyboard dulu. Nah. Lihat. Satu ke Bandung, ke Jakarta. Satu ke dua. Weight-nya berapa? Tiga. Tiga tuh. Terus. Dua ke tiga. Eh ini udah ke-share visual studio code ya. Udah bang. Udah bang. Dua ke tiga. Ada jalan gak sih? Dua ke tiga. Ada nih dua. Terus yang lain gak ada jalan. Pokoknya kalian paham lah ya. Jadi kita merepresentasi graph-nya. Ini pakai adjacency matrix. Kita dapat beratnya, weight-nya. Setelah itu apa? Ya langsung aja kita kasih daistra untuk dapetin semua. Semua di shortage path-nya. Mulai dari sini. Jadi sebelum itu, yang tadi aku bilang. Di atas ini kan ada totalnya kan. Untuk nampung berapa shortage path-nya. Berarti di sini salah satu tiga ya. Kalau masih ingat ya. Nah, untuk si daistra ini. Kalian harus buat semua ini. Semua distance ini awalnya adalah infinity. Jadi kalian gak tahu dulu berapa. Tapi kenapa kita jadiin infinity. Itu nanti ada alasannya. Nah, sekarang aja. Jadi seandainya kalian dapat path. Misalnya tiga, dua. Dari satu ke tiga ini. Ini kan infinity kan awalnya. Kita set infinity. Seandainya ada path yang kecil. Terus dia lebih kecil daripada distance-nya. Shortest path-nya. Kita update nilainya. Jadi dia sekarang bukan infinity tapi 5. Nah, nanti misalnya ada path yang baru. Misalnya kalau saya mau ke tiga tapi lewatnya nomor 8. 7, 1, 8. Nah, kita gak update. Karena si 5 tadi yang lewat 2 lebih kecil. Daripada kita lewat 8. Oke. Jadi disini aku nge-inisialisasi ini dari 0 sampai vertis ya. Berarti ada 8 vertis. Aku inisialisasi pakai inmax. Sebenarnya kalian gak usah inisialisasi kayak infinity kan gak ada angka infinity ya. Jadi disini aku pakai inmax. Buat yang gak tau inmax ini nilai max dari sebuah integer. Kalau masalah ini in32, sorry salah. 32 atau 16, ah gak tau. Pokoknya ini 27 berapa lah. Nah, si inmax ini adanya di library limits.h. Punyanya CPP. Atau di IC ada atau enggak. Kalau ada .h harusnya bisa dipakai sih di IC. Oh iya, salah-salah. Bener. Jadi itu punya IC ya? Yup. Kalian bisa buat wait-nya. Bukan cuma kayak inmax. Tapi misalnya 20. Jadi misalnya kalian punya aplikasi. Saya mau kalau lebih dari 20. Ini gak usah dipakai patch-nya gitu. Ya, bisa bayangin aja lah berapa. 999 terserah. Terus kita ini salah inisialisasi semua itunya false. Nah, parent ini aku jelasin nanti lah. Tapi ini itu buat previous per text-nya. Tentang, tapi tenang. Terus distance source. Apa sih ini maksudnya? Distance ini adalah yang di atas ini. So, SRC ini apa maksudnya? SRC ini adalah nilai awal. Jadi nilai awal kita set sebagai 0. Karena untuk dari Bandung ke Bandung, ya distance-nya ya 0. Oke? Nah, sebenarnya gak terlalu sulit kok. Ini. Tenang aja, kita bakal get along. Ini adalah algoritmanya. Nah, kita coba telah satu ke satu. Sesuai yang aku bilang di video, kalau ada yang pernah nonton, kita pilih dulu vertex mana yang mau ditelusuri. Jadi, untuk menelusuri vertex duluan tuh, kita juga pilih. Kita pilihnya apa? Kita pakai si fungsi ini. Kita kasih nilai awalnya dia. Bukan. Kita kasih array-nya untuk nampung si ini. Yang di atas ini. Pertama, kita kasih dia udah visited apa belum. Sampai sini, udah masih ngikutin gak? Inisialisasi, kenapa harus max. Terus, kenapa false. Bapak Algen gimana? Aman gak? Aku sih aman sih. Masih aman. Masih bisa mengikuti. Jadi, kita pilih dari tabel. Mana ya tabel? Nah, dari tabel. Ini kan masih infinity-infinity-infinity. Terus, si A ini 0 kan? Kita berarti cari. Pertama, kita tentuin min-nya dulu sebagai max. Terus, kita kasih buat penampung ini. Nah, terus kita telusuri ke semua tabel. Kita telusuri ke semua tabel ini. Mana sih di sini yang nilainya paling kecil? Karena semuanya tadi infinity, berarti yang paling kecil itu, of course, yang pertama. Karena dia 0 kan? Jadi, dia belum visited, of course, yang pertama. Terus, distancenya. Dia kan 0. Ini kita masih yang di, terartis 1 ya. Itu lebih kecil dari min. Min yang pertama adalah in max. Tapi, seandainya nanti tabelnya sudah diperbaharui, kan ada yang lebih kecil juga kan? Nah, kita bisa pilih yang itu. Pokoknya, ini yang pertama ini kita kasih dulu ke si algoritmanya. Karena yang lain infinity, yang pertama ini, yang note 1 ini, dia 0. Karena nggak ada jarak dari Bandung ke Bandung, jaraknya 10 kilo. Aneh juga. Oke, kita mulai dengan algoritmanya. Jadi, kalau nggak visited, V ini bayangin, yang di 7, vertis yang di 7. Kalau vertis ini nggak visited, belum visited. artinya dia belum terjamah, belum ke sini. Itu bisa. Dan ada jalan dari, yang kita pilih tadi, bisa ke vertis itu. Jadi, ada jalan dari 1 ke vertis yang dipilih. bisa 8, ada jalan, oke, ada. Ini kan kita menelusuri semua vertis ya, di sini ya. Terus, distance ini, distance-nya sih yang kita dapetin tadi, itu bukan max. Karena kalau max, kan kita mau bandingan juga dengan max. Yaudah lah, pokoknya kalian, ini ingat aja. Terus, saatnya perbandingannya. Jadi, si distance ini, si distance di awal, tambah ini, tambah kilometernya, jalannya, itu lebih kecil nggak daripada distance yang udah ada? Kalau lebih kecil, kita update nilainya. Kalau nggak, kita cari jalan lain. Tapi kalau nggak ada, yaudah, berarti itu paling kecil. Oke, aku ulangin sekali lagi ya. Jadi, kalau ini, belum visited, belum kita pilih. Si 2 ini belum kita pilih. Oke, boleh jalan ke 2. Terus, ada jalan nggak ke nomor 2? Oh, ada. 3. Terus, si nomor 1 tadi mulainya max nggak? Nggak. Terus, si distance ini, si distance di nomor 1, 0, tambah jalannya, berapa? Berapa kilo? Itu lebih kecil nggak sama distance yang udah ada? Mungkin dari jalan yang lain? Ternyata lebih kecil nih, karena awalnya dia infinity. Terus, si 1 ini, 0 tambah 3 itu lebih kecil. Berarti kita update. Sekarang, tabel ini, kita punya, B ini, ada path, ada jalan, dari A ke B dengan nilai 3. Tapi bisa aja kan, A, C, D, B. Nilainya 7, 8, 9. Tapi lebih besar daripada 3, makanya nggak kita update. Nah, itu terus berulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, sampai semua tabel terpenuhi. Kita coba lagi tapi. grade UP, terus lebih kecil. Berarti dia juga dapetin, si ini ya, si C ini ya. Si, ke sini juga ya. Soalnya kan ada jalan. Ke sini juga ada jalan. Of course, ini juga punya nilai sekarang. Bukan infinity alias 7. Terus ini 3. Nah, kita balik ke minimum distance. Kita pilih lagi, vertis mana yang mau dikunjungi. Kita pilihnya gimana? Kita cari dari semua node, dari semua tabel ini, vertis mana yang mau dikunjungi. Apakah visited? Satu, kita kan masih perulangan pertama ya. Satu udah visited. Oke, lewat. Terus ada dua. Dua belum visited. Dan dua lebih kecil daripada infinity ini. Makanya kita sekarang dapet 3 nih. Tapi kan masih ada lagi kan yang lain, yang bukan infinity, yaitu 7. Nah, kita cek di sini. Si edge ke delapan itu, dia belum visited benar. Terus, dia ini lebih kecil daripada min. Min tadi kan udah diupdate. Itu nilainya 3. Sedangkan ini 7. Makanya kita pilih untuk memfisit si 2 dulu. Jadi, si 8 ini nanti. Nah, begitu kita dapat udah visit 2. Ada 2, ada 7, ada 1, ada 5, ada 5. Kita pilih paling kecil. Yaitu 2. Berarti nanti si 3 ini yang bakal kepilih. Bakal kita visit duluan. Setelah kita visit, ya prosesnya berulang lagi. Kita cari apakah ada jalan. Kalau ada jalan, apakah jalan tambah distance dia yang udah ada. Yang di atas ini tambah jalan lebih kecil daripada distance yang udah ada di sininya. Misalnya kalau infinity, dia lebih kecil, berarti update. tapi kalau dia udah ada 8, terus ada jalan dari ini. Aku ini apa, contohin deh. Misalnya kita dari 1 ke 3 kan udah ada jalan nih. 5. Di sini 5. Terus ada jalan juga dari 8 ke 3. Jadi, 8. 1 tambah 7 tambah 1 8. Nah, 8 ini lebih besar daripada si 5 ini. Makanya gak kita update. gitu. Nah, codingan-codingan ini bisa kalian dapetin di internet kayak Prince, algoritm, segala macam juga. Ini aku dapetin codingannya dari Geeks, tapi aku edit sedikit untuk yang parent-nya ini. Parent-nya ini gunanya untuk apa sih? Parent ini gunanya untuk dapetin vertex sebelumnya. Jadi, kita tahu jalannya kemana. gini. Kita kan tadi misalnya dapet 1. Terus kita bikin jalan ke 2. Kita update nilai 2. Nah, si parent 2 itu, ini V-nya 2 ya sekarang ya. Si note nomor 2 adalah 1 yang kita pilih tadi. Paham? Jadi, si parent 2 ini 1. Jadi, dia tuh dapet shortest path-nya tuh dari si 1. Kalau 3, dia dapet shortest path-nya dari 8 atau 2. berarti dia dapet shortest path-nya dari 2, karena ini 5. Sedangkan kalau dari 8, ini 8. Kita lihat hasilnya, mau nggak? Sebentar ya. Sebentar ya. aku lihatin ini dulu. Sourcenya di sini aku pilih 0. Jadi, kita mulai dari 0. By the way, ini bukan 0, maksudnya 1 ya. Karena pemrograman misalnya dari 0, ya aku pilihnya 0. tapi di sini sudah aku perbarui kok. Di visualisasinya atau display-nya. Coba kita run ya. Boom! Oke, kita dapet shortest path-nya. kita cek ya. Wah, ini ngeceknya harus bolak-balik. Aku gini aja deh. Oke, kita cek ya. Distance from source. Oke, 1. Ya dia nggak ada jalan. Dia juga dapetnya dari 1. Terus, kalau ke 2, dia nilai paling kecil yang itu 3. Ke B ini 3. Kita update 3. Dia dapet jalannya dari mana? Dari nomor 1. Kalau ketiga, jalan paling kecilnya kemana? Lewat C atau lewat B? Kalau lewat C kan 8. Kalau lewat B kan 5. Sedangkan dia di sini tulisnya 5. Berarti udah benar nih. Kalau dia mau ke si vertex D ini, dia pakai jalannya lewat C2. Kita cek vertex 4. 4 itu yang mana ya? Wait. 4 yang ini kalau nggak salah tadi ya. 4 itu dia jaraknya 10. 5 tambah 5. Tapi kan banyak banget nih jalan ke nomor 4 ini. Si G ini. Ada 8 tambah 5. Ada 7, 12, 18, 22. Tapi dia pilih sort of sped-nya. Yaitu 3, 2, sama 5. Yaitu 10. terus dia dapat nih jalannya dari si ini 3 tadi. Terus dia dapat dari 2. Dapat dari 1. 2 dapat dari 1 nih. Nah, gitu aja tuh. Udah istra. Kalian udah dapat gambarannya belum? Wah, udah setengah 4 ya? Sorry, sorry, sorry. Jadi banyak ngomong nih. Apa-apa sih? Bukan santu aja. Gimana, gimana nih guys? Sudah ngerti belum? Buat jikstratenya. Tuh. Ini ya. Sudah ngerti. Sudah ngerti dari ini ya. Oh, cukup mengerti. Thank you, thank you. Oke, mantap. Oke, promosi lagi lewat. Dan bila ingin lebih mengerti model jikstrat itu modelnya kayak gimana. Dan contoh-contohnya bisa nih. Nonton di YouTube kita. Himti Binus Bandung. Oke, oke. Kira-kira dari teman-teman ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Bagi linknya dong, Kak. Siap, Bang. Sebentar. Oke, bentar gue bagi deh. Share code. Nah, boleh Bang Rafael kodenya di-share ya. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Sudah tuh, udah gue kirimin. Oke, siap, Nuhun. Bang, Bray. Oke, jadi itu link YouTube-nya. Dan ada juga nih buat screenshot. Oke deh, kalau begitu. Itu sama graph-nya udah aku kirim ya. Nah, siap. Thank you, Bang. Nah, itu udah ada juga presentation.cpp. Oke, oke. Kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, artinya responsi kita hari ini tuh udah selesai nih, teman-teman. Oleh karena itu, kita bakal lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Boleh nih, buat yang bisa buka kamera, buat on-cam dulu. Ayo, buka kameranya. By the way, aku minta kesembuhannya ya. Minta doanya ya buat sembuh. GWS, Bang. Bersok. GWS, GWS. GWS. Thank you. Baru tau gue baru apa ya. GWS. Oke. Bang. Oke deh. Kalau udah nggak ada yang mau on-cam lagi, boleh untuk Bang Sepio, tolong dibantu screenshotnya. Sebentar ya, ayo. Sudah siap. Rapihin romba dulu, mukanya. Disiapin, senyum. Sudah, ready. Oke ya, foto ya. Konfirmasi ini cuma satu-satu slide, kan? Iya. Cuma satu slide, Bang. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke deh. Kalau begitu, terima kasih nih teman-teman yang udah datang. Terima kasih juga untuk pengajar nih. Materinya mantep banget. Dan jangan lupa nih teman-teman, sebelum kalian keluar dari Zoom ini, boleh dulu nih diisi link absensi, link presensi dan evaluasi nih. Masukan dan saran teman-teman itu berguna banget buat kami, buat responsi ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak udah datang dan di OS juga, Bang Rafael. Yo, thank you. Oke, paling segitu aja teman-teman. Udah live ya kalau udah mengisi formnya. Thank you, thank you semua. Dan jangan lupa ngecek YouTube MTV News Bandung. Promosi sampai akhir. Terima kasih semuanya. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Thank you.